baik kalau begitu kita langsung mulai saja acaranya selama 2 jam ke depan saya Kartika akan memandu acara ini dan kita juga akan sama-sama berbincang dan berdiskusi dengan narasumber kita yang telah hadir mungkin silakan Bapak Ibu narasumber untuk mengaktifkan kameranya mungkin peserta juga ingin melihat Bapak Ibu yang sudah hadir nah telah hadir bersama kita 5 narasumber yang telah kita undang yang pertama adalah Mas Beni Mas Beni adalah kontributor Wikidata Leksem Bahasa Indonesia yang kedua ada Pak Faris Darari Pak Faris adalah dosen Fasilkom di Universitas Indonesia yang ketiga adalah Ibu Felicia Nuradi Uto Rodewo beliau adalah konsultan bahasa yang keempat adalah Uda Ivan Lanin beliau adalah direktur di Nara Bahasa dan yang kelima adalah Taufik Rosman Taufik adalah kontributor Wikidata Leksem Bahasa Melayu selamat datang dan selamat bergabung Narasumber semuanya baik untuk pertemuan kita hari ini akan ada 3 agenda utama yang pertama adalah pemaparan aktivitas terkini proyek pengembangan perangkat lunak dan Leksem yang kedua adalah paparan mengenai konsensus penerjemahan istilah di Wikidata Leksem dan yang ketiga adalah sesi tanya-jawab serta diskusi nah baik, kalau begitu kita langsung masuk saja ke agenda yang pertama yaitu pemberitahuan aktivitas terkini program pengembangan perangkat lunak dan Leksem hal ini akan disampaikan langsung oleh Mbak Raisa selaku proyek, selaku menajat proyek PPLL silakan Mbak Raisa baik, terima kasih banyak Kak Tika atas perkenalan ya halo teman-teman semua disini saya akan membagikan kabar terkini mengenai proyek pengembangan perangkat lunak dan Leksem Wikimedia Indonesia atau bisa disebut juga dengan proyek PPLL baik, jadi dalam kurun waktu sepanjang bulan Juli 2022 hingga Desember 2022 tim PPLL telah melakukan riset terhadap pengguna Wikidata di Indonesia hasil dari riset tersebut adalah dokumen riset yang berisi laporan riset pengguna Wikidata di Indonesia terhadap tiga demografi yakni demografi pemula, kontributor editor, dan kontributor lama lalu dokumen pelengkap, dan juga profil pengguna Wikidata di Indonesia nah dokumen-dokumen riset ini dipublikasikan dalam dua bahasa yakni dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris akses menuju dokumen ini dapat teman-teman dapatkan melalui situs Wikimedia Commons silakan pindai kode QR berikut atau silakan kunjungi peranalah yang sudah dibagikan oleh Mas Hari melalui kolom pembicaraan nah setelah riset selesai dilakukan ada beberapa hal yang dilakukan oleh tim PPLL sebagai tindak lanjut yang pertama adalah eksplorasi pasca riset jadi hal yang kami temukan adalah pengguna Wikidata di Indonesia tidak hanya berkontribusi di satu proyek saja melainkan berkontribusi juga di proyek-proyek Wikimedia lainnya hal ini membuat kami untuk melakukan eksplorasi dan mencari tahu apa saja kelebihan, kekurangan serta potensi pemanfaatan proyek-proyek yang kiranya dapat dihubungkan dengan Wikidata Lexam proyek-proyek yang menjadi ban eksplorasi kami salah satunya adalah Wikikamus selain itu ada beberapa proyek lainnya yang tentunya berkaitan seperti Wikimedia Incubator Wikisumber, setelah itu ada proyek perkakas Commons ISA Wikipedia, Wikimedia Commons, dan Lingua Libre di luar dari proyek ini kami juga melakukan eksplorasi tambahan terhadap proyek Wikistories dan juga mengenai Wikiproyek yang ada untuk data ekskografis di Wikidata setelah melakukan eksplorasi pasca riset hal kedua yang kami lakukan adalah melakukan komunikasi dengan pengembang dan mitra komunikasi dengan tim pengembang ini kami lakukan dengan tim pengembang Wikidata dari Wikimedia Jerman mereka sudah membaca hasil riset dan juga memberikan tanggapan mereka atas riset tersebut ada beberapa topik yang menjadi perhatian utama oleh tim pengalaman pengguna atau disebut juga tim UX dari Wikimedia Jerman mereka tertarik terhadap empat topik yakni metodologi riset yang digunakan setelah itu penghalang bagi pengguna baru untuk berkontribusi yang ketiga adalah mengenai sindrom Stockholm yang dialami oleh pengguna dan yang terakhir adalah mengenai pemanfaatan atau penggunaan ponsel pada proyek Wikidata berkaitan dengan penggunaan positif proyek Wikidata hal ini menjadi perhatian khusus karena hingga saat ini kontribusi untuk wikidata leksem dengan menggunakan tampilan ponsel masih tidak maksimal untuk mengulangi hal ini kami akan mengadakan diskusi lanjutan dengan tim analisis data di Wikidata untuk mencari tahu besaran pengguna yang berkontribusi menggunakan ponsel di proyek Wikidata setelah itu akan dilakukan diskusi lanjutan bersama dengan tim pengalaman pengguna juga dengan tim pengembang kulit ponsel di proyek Wikimedia yakni tim yang menangani kulit Minerva selanjutnya kami juga melakukan komunikasi dengan para mitra karena kami menilai bahwa proyek Wikidata leksem merupakan proyek yang unik proyek Wikidata leksem melibatkan tiga aspek yakni aspek komunitas aspek teknologi dan juga aspek linguistik itulah sebabnya kami tidak dapat menjalankan proyek ini secara sendiri dan kami harus mencari tahu lebih banyak dari mitra-mita yang beririsan dengan hal tersebut tentu saja hal ini menggiring kita semua ke salah satu hal yang paling penting yakni diskusi dengan komunitas kami yakin bahwa untuk bisa mengembangkan proyek Wikidata leksem hal terpenting yang kami lakukan adalah kami harus mengomunikasikan segala proses dengan komunitas juga melibatkan komunitas dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Wikidata leksem kami berharap dengan ada yang diskusi kali ini kita semua dapat saling bertukar pikiran satu sama lain demikian pembaruan mengenai proyek PPLL dari saya selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Kartika baik terima kasih banyak Mbak Reza atas pemaparannya selanjutnya kita masuk ke agenda yang kedua yaitu konsensus penerjemahan istilah Wikidata leksem dan konsensus ini akan diawali dahulu dengan pemaparan singkat oleh Mbak Reza terkait mengapa kita perlu mengadakan konsensus penerjemahan istilah Wikidata leksem di hari ini baik silakan Mbak Reza baik terima kasih Kartika ya teman-teman sekarang saya akan memberikan latar belakang kenapa kita mengadakan diskusi kali ini jadi sebelum kita mulai saya akan membahas sedikit terlebih dahulu dari proyek Wikidata leksem itu sendiri jadi barangkali di sini masih ada yang belum memahami mengenai proyek Wikidata leksem Wikidata leksem adalah sebuah proyek di dalam Wikidata yang menyimpan data-data rekskografis atau bisa disebut juga data-data yang bersifat seperti kamus bedanya dengan Wikidata pada umumnya selama ini kita tahu kalau Wikidata menyimpan data-data butir untuk hal-hal yang ada di dunia di dalam ruang nama butir atau disebut juga ruang nama item sedangkan untuk leksem ini disimpan khusus dalam ruang nama leksem sekarang di layar ini teman-teman dapat melihat kita sedang membuka tampilan untuk leksem air dalam bahasa Indonesia mari kita lihat lebih dekat jadi untuk leksem air ini teman-teman bisa melihat bahwa ada penanda khusus untuk leksem yakni dimulai dengan huruf L diikuti dengan angka setelah itu teman-teman juga bisa melihat bahwa untuk leksem air ini memiliki informasi yang disimpan dalam pernyataan-pernyataan di Wikidata nah teman-teman bisa lihat disini ada pernyataan pemenggalan kata diturunkan dari lalu ada penanda yang menautkan antara leksem air dengan leksem yang ada di basis data lainnya setelah itu juga ada makna dalam berbagai macam bahasa dan disini teman-teman juga bisa melihat bahwa ada pernyataan berupa gambar dan gambar yang ada disini ditautkan dengan gambar yang ada di Wikimedia Commons jadi dengan adanya gambar ini apabila ada orang yang membuka halaman leksem air dalam bahasa Indonesia meskipun dia tidak bisa berbahasa Indonesia dia tetap bisa mendapatkan representasi visual dari leksem tersebut jadi leksem ini di Wikidata bisa dibilang seperti kamus namun datanya jauh lebih banyak dari kamus yang ada pada umumnya nah mari kita kembali lagi ke bagian atas yang cukup menarik teman-teman bisa melihat disini ada pernyataan diturunkan dari nah kalau teman-teman lihat isian dari pernyataan tersebut itu merujuk ke satu leksem yang bernama leksem air nah tapi disini sepertinya leksem airnya berbeda dengan leksem air dalam bahasa Indonesia mari kita kunjungi bersama-sama apabila kita mengeklik isian tersebut kita akan dibawa menuju leksem air dalam bahasa Melayu nah disini teman-teman bisa lihat bahwa label untuk leksem ini tersedia dalam berbagai macam kejaan dan juga ada yang ditulis dalam aksara non-latin jadi leksem memungkinkan kita untuk menyimpan label dalam berbagai macam aksara di dunia dan kita juga lihat bahwa tadi ada tautan dari leksem bahasa Indonesia ke leksem bahasa Melayu dan keduanya ini tersimpan di satu proyek yang sama yakni proyek Wikidata Leksem jadi semua bahasa yang ada di dunia disimpan semuanya di dalam Wikidata Leksem dan saling terhubung satu sama lain disini kita bisa lihat bahwa untuk leksem air dalam bahasa Melayu sudah cukup lengkap ya teman-teman nah kita sekarang kembali lagi ke leksem air dalam bahasa Indonesia untuk leksem air dalam bahasa Indonesia disini kita lihat bahwa saat ini kita menggunakan tampilan antarmuka pengguna dengan bahasa Indonesia meski demikian masih ada beberapa elemen yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disini teman-teman bisa lihat ya jadi ada elemen language lalu ada leksikal kategori lalu ada sensis dan juga ada forms nah ini semua masih dalam bahasa Inggris nah oleh karena itu kami menilai bahwa untuk bisa diterjemahkan kita harus mengadakan diskusi bersama-sama karena ini merupakan elemen yang penting dari proyek Wikidata Leksem ini nah meski demikian kita semua tahu bahwa proses penerjemahan tidak bisa dilakukan begitu saja seperti yang tadi sudah saya bilang di awal bahwasannya komunikasi itu penting maka kita perlu melakukan penerjemahan tersebut melalui konsensus karena konsensus merupakan hal yang mendasari proyek Wikidata Leksem nah teman-teman jadi pada awalnya begini apabila seorang itu melakukan suntingan di proyek Wiki pada dasarnya itu konsensus terjadi secara alamiah misalnya kalian mengunjungi sebuah entry Wiki lalu ketika kalian mengunjungi hal tersebut kalian merasa bahwa suntingan di halaman tersebut tidak perlu diubah nah suntingan yang sudah dikunjungi dan tidak perlu diubah ini dapat dianggap sebagai suntingan yang mendapatkan persetujuan dari anggota komunitas pada umumnya jadi prinsip diam berarti setuju adalah prinsip yang selama ini mendasari proyek Wiki namun hal tersebut tidak dapat terjadi secara terus menerus ada kalanya terjadi perbedaan pendapat antara berbagai macam pengguna untuk memfasilitasi perbedaan pendapat tersebut kita butuh untuk melakukan diskusi secara musyawarah dan mufakat nah hasil dari diskusi tersebut nantinya dapat dituangkan ke dalam konsensus apabila hal tersebut melibatkan aspek yang digunakan secara terus menerus atau merupakan topik penting yang terjadi secara berulang-ulang maka isian konsensus ini nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah pedoman pedoman ini nantinya akan menjadi aturan yang perlu diikuti oleh seluruh anggota komunitas nah ini merupakan cara terbaik yang merupakan fundamental bagi proyek Wiki serta menjunjung tinggi pancap bilar di dalam Wiki nah teman-teman sebagai langkah awal untuk melaksanakan hal ini sebelumnya kami pernah melakukan diskusi di halaman pembicaraan Wiki Proyek Indonesia nah disitu ada utas yang berjudul penerjemahan elemen-elemen Wiki Data Lexan teman-teman bisa mengaksesnya melalui kode QR berikut atau melalui peranala yang sudah dibagikan sebelumnya oleh Mas Hari melalui kolom pembicaraan meski kami sudah melakukan pembicaraan hanya saja melahir sedikit anggota komunitas yang terlibat di dalam diskusi tersebut nah oleh karena itu kami berasa kita perlu melakukan diskusi bersama-sama agar lebih banyak lagi orang yang dapat menuangkan pendapatnya dari diskusi kali ini kita juga mengetahui bahwasannya selama ini proyek Wiki Data Lexan masih sedikit sekali kontributornya untuk proyek Wiki Data Lexan Bahasa Indonesia sendiri kontributornya itu sebagian besar masih merupakan hasil suntingan dari Mas Beni nah kami menilai bahwa sehingga menjalannya waktu dengan makin berkembangnya proyek Wiki Data Lexan ini kita perlu melakukan diskusinya secara bersama-sama nah hasil dari diskusi di sini ada beberapa saran dari Mas Beni maupun dari kawan-kawan yang lain saran ini kita tuangkan ke dalam aktivitas yang perlu dilakukan bersama-sama jadi yang pertama adalah pentingnya menampilkan pilihan padanan kata penerjemahan nah kenapa ini penting? karena di halaman tersebut pilihan padanan kata yang perlu diterjemahkan sorry, maaf pilihan padanan kata untuk penerjemahan ini masih sedikit dan perlu ada tambahan dan barangkali apabila ada ide-ide baru yang kiranya lebih tepat untuk dijadikan padanan maka hal tersebut perlu ditambahkan juga di halaman pembicaraan nah contohnya seperti ini untuk pilihan padanan kata pilihan padanan kata misalnya untuk leksikal kategori saat ini ada dua yakni kategori leksikal maupun kelas kata nah apabila nantinya ada pilihan padanan lain yang lebih tepat itu penting untuk didiskusikan secara bersama-sama lalu yang kedua adalah membuat daftar istilah di wiki data leksim yang perlu diterjemahkan selain dari tiga istilah tersebut tentunya di wiki data leksim ini masih ada atribut maupun tampilan antarmuka lainnya yang dapat kita terjemahkan bersama-sama namun itu semua belum kita daftarkan nah oleh karena itu apabila dari teman-teman di sini ada yang memiliki ide-ide lain untuk istilah lainnya perlu kita terjemahkan bersama-sama silakan disampaikan ya baik di acara diskusi kali ini maupun di halaman pembicaraan lalu yang terakhir yang melatar belakangnya itu semua adalah menentukan arahan proyek wiki data leksim kita semua tahu kalau untuk mengarahkan proyek ini tentunya tidak mudah karena seperti yang tadi sudah kita bilang di awal bahwasannya ada tiga aspek utama dari proyek ini yakni aspek komunitas aspek teknologi dan juga aspek linguistik hal tersebut dapat kita ejawantahkan dalam sebuah spektrum teoretis dan praktis karena teman-teman lihat ya jadi di sini spektrumnya melibatkan dua aspek teoretis dan praktis ini bukan merupakan percabangan teman-teman jadi apabila kita condong ke satu sisi tidak berarti kita itu menihilkan sisi yang lainnya meski demikian arahan ini perlu kita sepakati bersama-sama dengan adanya diskusi apakah nantinya data leksim menjadi proyek yang condong ke arah teoretis ataukah menjadi proyek yang condong ke arah praktis ataukah apakah kita ternyata bisa menemukan titik kompromi di antara keduanya dalam pengembangan proyek ini nah hal itulah yang kita berdiskusikan bersama-sama itulah kenapa dalam diskusi kita kali ini saya juga turut mengundang berbagai macam pembicara dari latar belakang yang berbeda-beda ada yang merupakan anggota komunitas ada yang merupakan peneliti ada juga yang merupakan konsultan bahasa maupun praktisi nah dengan adanya perspektif yang semakin kaya ini saya harap diskusi kita kali ini dapat menjadi diskusi yang bermanfaat dan tentunya bisa membuat wikidata leksim menjadi maju ke arah yang lebih baik demikian paparan dari saya saya kembalikan lagi kepada Kartika baik terima kasih banyak Mbak Risa atas pemaparannya semoga apa yang Mbak Risa sampaikan tadi dapat membantu teman-teman dalam memahami pentingnya diadakan konsensus penerjemahan istilah wikidata leksim di hari ini baik selanjutnya kita dengarkan pandangan dari narasumber terkait pandangan mereka terhadap arahan pengembangan proyek wikidata leksim dan selama pemaparan dari narasumber berlangsung teman-teman dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom pembicaraan dan pertanyaan tersebut akan kita bahas di sesi tanya-jawab setelah semua narasumber memberikan pandangan mereka baik kalau begitu kita langsung saja masuk ke narasumber yang pertama yaitu Mas Beni terima kasih Mbak Tika selamat siang menjelang sore untuk semua kawan wiki dan juga narasumber yang lain dan juga tim BPPL saya di sini mewakili komunitas ya mungkin ya jadi walaupun saya saat ini bekerja sebagai staff glam di Wikimedia namun hari ini saya memaparkan pandangan saya sebagai anggota komunitas wikidata dan juga wikimedia di Indonesia di sini saya tidak memiliki presentasi ataupun powerpoint nanti saya akan cukup banyak hal yang saya bahas ya jadi mungkin saya bicara agak cepat dan agak padat nanti kalau kawan-kawan wiki atau pemirsa membutuhkan transkripnya saya akan berikan melalui kolom chat pertama-tama izinkan saya memulai pandangan saya dengan sebuah prediksi kecil ya bahwa masanya di masa mendatang orang-orang akan memperingati tanggal 30 November 2002 yang kemarin ya sebagai awal mula sebuah revolusi internet nah pada hari tanggal tersebut 30 November seperti yang mungkin sudah dapat ditebak atau teman-teman yang sudah pakai ya ada sebuah produk baru yang dipublikasikan yaitu chat GPT yang mengubah cara orang mencari mendapatkan informasi maupun memproses informasi ada yang sudah memakai ya pasti di sini saya tidak akan bicara panjang lebar karena itu berbeda topik ya hanya saja topik teknologi ya di belakangnya chat GPT yaitu GPT 3.5 yaitu generatif pre-trained transformer sekarang 4 hari yang lalu bahkan tanggal 14 Maret sudah menjadi versi 4 dan sudah jauh lebih canggih lagi sudah bisa memproses atau mengenali tidak hanya teks tapi gambar dan bisa memprediksi ya sudah diadopsi secara luas ya di salah satu perusahaan besar dengan inisial M kalau Anda memakai perambannya yang dulu inisialnya IE ya sekarang inisialnya E atau mesin pencari berinisial B itu sudah menggunakan dan saya sendiri sudah mencobanya dan itu mengubah paradigma orang mencari teks kenapa saya memulai dengan hal ini bayangkan bagaimana jika saya mengatakan bahwa dibalik teknologi yang super canggih tersebut ada wikidata atau wikidata digunakan sebagai salah satu cara untuk melatih atau membelajar dari BBT 4 maupun 3 tadi nah itu adalah kenyataannya ya bahwa data-data terbuka yang terutama dari wikidata itu dipakai cara luas untuk membuat suatu teknologi yang jauh lebih besar lagi ya tentu saja ada sumber-sumber yang lain juga berangkat dari sana saya banyak orang juga percaya bahwa di masa depan wikidata ini akan memainkan peranan yang sangat penting dalam ya orang menyebutnya internet 3.0 atau ya versi yang lebih canggih lagi nah ini hanya sebuah latar saja untuk informasikan bahwa dimana sekarang ini wikidata berada dan apa peranannya wikidata termasuk wikidata Lexam di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat ya nah sekarang saya akan masuk ke pembahasan tentang wikidata Lexam dengan asumsi bahwa pemirsa ya anda semua kawan wiki sudah memiliki pemahaman dasar tentang wikidata Lexam dari paparan Pak Raisa maupun dari penggunaan pribadi ya dan cara-cara kerjanya pertama saya akan membicarakan tentang terjemahan kedua kendala dan ketiga harapan untuk perbedaan antara kategori leksikal dan kelas kata gitu ya ataupun istilah-istilah lain yang dipakai untuk menerjemahkan seperti tadi sudah disebutkan peranannya dapat anda ikuti di halaman pembicaraan wiki projek Indonesia di wikidata dan disana saya sudah meninggalkan pandangan saya panjang lebar dan juga sudah dijawab dengan panjang lebar juga jadi sekali lagi saya disini ingin memberikan penyangkalan disclaimer ya bahwa saya bukan seorang linguis saya tidak melakukan atau saya tidak belajar ilmu kebahasaan secara profesi gitu ya saya latar belakang teknologi jadi saya lebih bicarakan dari segi teknologisnya yang ada kaitannya dengan bahasa juga karena kita dalam sehari-hari tentu tidak lepas dari bahasa gitu ya untuk pilihan terjemahan untuk tiga kata yang utama census forms lexical category ya ini tentu dari bahasa Inggris ya untuk census tidak masalah ya kalau itu diterjemahkan makna arti ya census ini masih ada sinonim ya dengan meaning atau makna arti ya dan berhubungan tapi tidak sama ya dengan definition atau definisi jadi disana perlu dibedakan maka tadi saya setuju apabila nanti ada daftar kosa kata daftar glossary ya daftar istilah-istilah di wikidata lexam yang kedua forms forms ini diterjemahkan sebagai bentuk nah saya setujunya lebih kebentukan ya karena forms disini plural namun kalau kita sebut bentuk-bentuk juga kurang nyaman sementara kata bentuk atau singular ya itu juga tidak tepat jadi bentukan menurut saya sebuah padanan yang lebih cocok lebih pas nah yang ketiga ini yang mungkin kita fokus ya karena lexical category jika diterjemahkan menjadi kategori lexical itu terjemahan yang nampaknya pas namun perlu dipikirkan lebih lanjut ya alasan-alasannya sudah saya berikan di sana ya dan pandangan saya gitu dah di luar tiga istilah utama ini tadi juga disebutkan bahwa ada istilah-istilah lain yang perlu dibakukan atau dipadanan kan saya mencatat ada misalnya grammatical features diterjemahkan jadi apa gloss diterjemahkan jadi apa lalu juga representation diterjemahkan jadi apa bagi saya ya cara pribadi kalau kita memilih terjemahan atau padanan kata itu tidak harus kaku atau kata-perkata tapi kita harus memperhatikan pembaca atau penggunanya apakah istilah ini mudah dipahami atau tidak jadi kita tidak perlu terikat dengan bahasa inggrisnya namun kita perlu menilik juga definisi apa yang diberikan oleh tim wiki data leksam ketika mereka menggunakan istilah itu jadi disitu kita harus meminta kalau belum ada atau mencari kalau sudah ada definisi apa dalam bahasa inggris definisinya itu kita perlu terjemahkan dulu atau kita perlu jelaskan dulu baru nanti akan kita mendapatkan padanan kata untuk tadi census forms lexical category terutama ya itu berdasarkan definisi jadi jangan berdasarkan hanya apa adanya atau tampak luarnya saja tapi dimasuk ke dalam definisi kita juga sebagai kontributor tidak hanya leksam bahasa Indonesia tapi juga leksam bahasa Jawa kita juga harus berpikir nanti ke depannya jika leksam ini sudah dipakai oleh bahasa-bahasa lain di Indonesia bahasa daerah apakah nanti akan ada kesulitan untuk menerjemahkan kategori lexical atau lexical kategori ini ke dalam bahasa daerah apakah tidak lebih mudah jika ditersambahkan jadi suatu yang seperti kelas kata atau yang lebih umum atau lebih mudah dipahami dan diterjemahkan ke bahasa daerah itu ke depannya saya juga memiliki pikiran seperti itu lalu secara praktisnya apakah memang berbeda kelas kata dan kategori lexical kalau kategori itu pasti ada anggotanya apa saja anggota dari kategori lexical kelas kata juga apa saja anggota atau daftar kelas kata kalau saya melihat di lexem-lexem yang ada biasanya yang dijadikan kategori lexical itu nomina verba adjektiva adverbia numeralia pronomina partikel yang ada intinya sama dengan kelas kata namun ada juga hal yang lain ketika saya mulai mengerjakan lexem bahasa Indonesia dengan cukup mendalam saya didalami sedikit ada juga di KPBI ternyata banyak yang memuat lemah pra-kategorial tidak ada kategorinya jadi dia hanya mendapat kategori setelah dia diberi imbuhan misalnya setelah dia digunakan di kata jadi itu pra-kategorial satu lalu juga bagaimana dengan non-kata huruf lalu prefix ada afiksasi prefix suffix infix confix lalu bagaimana dengan singkatan bagaimana dengan rasa sapu tangan kaos kaki atau sepak bola nah itu juga bukan kata ya rasa dan itu boleh masuk ke lexem bahkan yang lebih panjang dari dua kata juga boleh misalkan dua bari bahasa pendek gitu ya itu pun saya pernah melihat ada yang dimasukkan jadi ada anggota-anggota dari lexical kategori ini yang mungkin secara definisi ya tidak masuk dalam definisi tradisional dari kamus linguistik seperti itu namun pada kenyataannya itu digunakan di wikidata oleh karena itu beracu dari sana secara de facto seperti apa baru kita cari padanan kata untuk menerangkan kelompok tersebut kelompok yang disebut dalam bahasa inggris lexical kategori itu jadi saya sendiri lebih memilih gunakan terjemahan-terjemahan yang lebih mudah dipahami yang pada hakikatnya sama dengan konsep yang dijelaskan tanpa kita harus terikat dengan istilah bahasa inggrisnya jadi itu hanya sebagai rujukan saja itu yang pertama yang kedua tadi kita perlu menyediakan definisinya dari istilah-istilah kita boleh nanti komunitas menentukan misalkan itu katakanlah nanti kita terjemahkan kategori lexical tidak apa-apa asal diterjemahkan sorry didefinisikan istilah adat tersebut di satu halaman yang mudah dicari oleh kontributor wiki data lexam Indonesia definisi itu menurut saya lebih penting dari terjemahan katanya karena kalau kata itu terbatas satu atau dua kata dengan definisi itu tidak ada batasan katanya kita juga harus mengandalkan banyak sumber tidak hanya kamus linguistik satu saja misalkan karena tidak bisa dipungkiri bahwa yang membuat wiki data lexam itu adalah orang-orang barat orang-orang Eropa dan mereka memiliki bias bahasa mereka memiliki rumpun bahasa Indo-Eropa yang berbeda dengan Austronesia misalkan mereka memiliki infleksi kita memiliki afiksasi berbeda jadi ketika mereka membuat forms itu mereka dalam bayangan mereka infleksi sementara kita tidak tidak mengenal forms kita hanya mengenal derivatif dan kata-kata turunan yang melalui imbuhan afiksasi ini mungkin ketika teman-teman membuat lexam akan menemukan ketidaksinkronan ini itu yang saya rasakan yang saya temukan saya merasa ini Eropa sentris seperti itu jadi ketika kita sedang menerjemahkan istilah kita saat ini membahas konsensus tentang penerjemahan itu mari kita buat sekaligus definisi istilahnya kita tentukan definisinya sesuai dengan yang ada de facto di wikidata saat ini bukan yang di kamus ingat kamus ketika dibuat mereka tidak tahu ada wikidata dan mereka tidak tahu penggunaannya jadi cara de facto saja nah itu pandangan saya tentang terjemahan atau konsensus terjemahan lalu yang kedua kendala apa ketika saya menyunting atau mengembangkan proyek data leksan bahasa Indonesia sebenarnya sebagian besar sudah saya dokumentasikan jika Anda melihat di halaman leksiko graphical data garis mirang documentation garis mirang languages itu sudah saya dokumentasikan sejak 2021 saya di sini akan membahas tiga hal utama pertama leksan kendalanya apa kendalanya kita memiliki banyak varian ejaan ada ejaan informal ada kata-kata yang kuno klasik ada varian pengucapan huruf terutama huruf E ada varian-varian yang dianggap salah atau tidak baku oleh KBBI itu bagaimana mengakomodir leksan-leksan ini ada varian afiksasi misalkan mempunyai atau memunyai peluluhannya bagaimana di masyarakat sendiri masih ada dualisme polarisme polarisasi lalu varian ada huruf-huruf asing misalkan V F itu P juga ada varian suara bakti juga Perancis atau Perancis Inggris Perangko atau Perangko Istri atau Istri dan lain sebagainya itu suara bakti Anda bisa baca di blognya Bang Ivan lalu ada juga perbedaan untuk ejaan lama dan ejaan lama ini saya lihat di leksim yang lain menggunakan kode bahasa yang berbeda tidak ide saja tapi ide strip X strip butir datanya saya ambil contoh kata kucing K U C I N G itu terjemahan ejaan saat ini tapi ada terjemahan atau sorry ejaan republik atau ejaan swandi K U T J I N G itu nanti kode bahasanya tadi sempat dicontohkan yang dari Melayu ada ada Aksara Jawi seperti itu nah itu juga ada varian dalam hal ini varian penulisan jadi tidak hanya aksara latin tapi juga Aksara Jawi nah ini varian di dalam bahasa Indonesia karena kita hanya menggunakan latin saja bisa dibilang ejaan yang sebelumnya ejaan swandi ejaan van opusen dan sekarang kita pakai ejaan baru atau disebut ejaan yang disempurnakan contoh ejaan bahasa Indonesia ada juga yang tadi saya sempat singgung ada varian yang regional bahasa Indonesia non formal gitu ya ada yang Anda bisa lihat di leksem bernama lihat ya disana ditulis lihat itu yang formal baku lihat tanpa H di tengahnya itu yang varian yang non formal nah itu contoh-contoh kendala ya selama menambahkan leksem lalu bagian yang lain kendala-kendala dalam hal statements statements atau pernyataan-pernyataan itu ada di setiap leksem ya ya itu kendalanya lebih ke belum ada standartisasi apa saja yang bisa digunakan apa saja yang diperlukan ya misalkan adalah akar kata atau turunan kata kata majemuk lalu juga pemenggalan katanya diturunkan dari akar katanya dan lain-lain itu statement-statement yang perlu kita bakukan dan perlu kita dokumentasikan supaya yang kontributor yang lain yang ingin berkontribusi ke dalam leksem bahasa Indonesia memiliki kerangka acuan atau suatu dokumentasi yang jelas bagaimana apa saja statements yang bisa mereka tambahkan lalu bicara tentang forms atau tadi saya sebut bentukannya nah ini juga sangat apa ya kendala yang besar juga karena ketika saya menentukan forms itu saya benar-benar harus risetnya itu banyak sekali karena tidak ada satupun ya buku yang cara konklusifnya menyatakan forms Indonesia itu apa saja gitu ya saya contohkan nomina kalau kita bilang kelas kata atau lexical kategori noun nomina formsnya apa saja ada yang tunggal ada yang jamak ada yang interrogatif ya afirmatif possessive orang pertama kedua ketiga ya lalu verba atau verb ada bentukan aktif bentukan pasif bentukan transitif bentukan interrogatif afirmatif possessive intransitif ya reduplikatif ya itu banyak sekali jadi dan ada kombinasi kombinasinya juga nah Anda bisa lihat contoh-contohnya di di daftar lexam yang sudah saya buat ya ada di halaman pengguna saya di wikidata belum nanti kita bicara sudah 15 menit mungkin bisa disimpulkan satu kalimat terakhir oke kalau gitu saya masuk ke harapan ya harapan saya ya setiap bahasa daerah nanti memiliki data lexam yang lengkap di wikidata selain itu ada juga tools-tools yang bisa membantu baik untuk memasukkan data maupun mengubah data ya census dan forms dan lain-lain jadi membuat dan mengedit yang ketiga sosialisasi yang lebih luas lagi tentang lexam ini ya misalkan di wikidusantara atau di jalur-jalur yang lain serta penggunaannya bagaimana data-data yang sudah dimasukkan ini saat ini ada 19 ribu lebih lexam itu penggunaannya di dalam proyek-proyek seperti apa produk-produknya supaya orang dapat melihat ya tidak cuma kontribusi tapi tidak terpakai ternyata gitu ya kita tahu dipakai di misalkan ZGPD tapi yang lain proyeknya seperti apa mungkin seperti itu dan terima kasih sudah mengundang saya sebagai narasumber semoga paparan saya bisa membantu diskusi ini terima kasih baik terima kasih banyak Mas Benny atas pandangannya sangat menarik ya Mas Benny yang Mas Benny sampaikan tadi baik selanjutnya kita masuk ke narasumber yang kedua yaitu dari Pak Paris silakan Pak Paris oke ya apakah suara saya sudah terdengar ya terdengar Pak oke baik mungkin saya akan membagikan sekilas ya ini kait dengan apa paparan saya jadi bolehkan ya jadi sekilas saja nah berkait dengan oh ya sebelumnya disinkan saya Paris Dari dari Fakultas Pemutar UI terima kasih atas undangannya dari media Indonesia dan salam kenal untuk para narasumber yang lain semoga kita bisa sambil diskusi dengan anak baik jadi langsung saja terkait dengan poster disini ya kemarin saya juga sudah sempat ngobrol dengan Mark Artika bahwa tampaknya hal seperti ini ya poster ini sangat penting juga untuk misalkan diterjemahkan apapun nanti hasil terjemahannya ya intinya kalau saya sendiri sebenarnya backgroundnya bukan linguistik jadi saya cenderung mengikuti saja asalkan terjemahannya tidak yang sangat berbeda ya misalkan misalkan statement ya misalkan statement menjadi pernyataan nah itu bagus tapi kalau statement menjadi apa menjadi XJZ yang ngacau banget ya itu saya juga akan protes tapi kalau misalkan agak abu-abu gitu ya saya lebih ke ikut saja kemudian jadi adanya misalkan poster ini ya itu untuk membantu untuk istilahnya sosialisasi dan menurut saya ini juga mungkin terkait dengan pandangan saya ya terhadap kemampuan berbahasa yang saya sayangkan itu mungkin kemampuan berbahasa Indonesia ya dengan baik dan benar itu agak apa ya kalau saya mengikuti acara Wikimedia Indonesia itu istilahnya standar tinggi ya tapi ketika kita mengikuti acara lain dan sebagainya dalam konteks lain ya itu bahasa Indonesia yang digunakan cara berbicara mungkin agak berbeda ya nah tapi memang kita kan kontekstual juga ya tapi masalahnya gini kalau misalkan kita secara sengaja ya memang menyesuaikan itu bagus tapi ada juga yang memang tidak bisa gitu untuk berbahasa baku ya jadi bukan mereka menyesuaikan tapi memang mereka tidak bisa nah itu warning banget dan ini adalah Wikidata Lexing ini bisa jadi momen untuk bahasa itu sangat penting dan bahasa itu adalah istilahnya apa ya kebanggaan kita gitu dan Lexing ini kalau kita melihat aja disini ya ini udah kayak kalau kita belajar bahasa di SD ya itu tuh belajar bahasa paling ya itu tadi ya misalkan kelas kata ya kemudian membuat kalimat grammar tapi disini ini sudah seharusnya bahkan ini udah harusnya masuk trikulum ya SMP SMA harus sudah belajar census ya nanti bahasa Indonesia ya platforms dan sebagainya dan secara technological approach untuk bahasa ya secara pendekatan IT kenapa karena ini udah beda dengan masa saya SD dulu ya orang misalkan jual beli ya itu bisa pakai aplikasi ya kan main game pakai aplikasi kenapa berbahasa harus tertinggal ya itu juga harus apa sangat memanfaatkan kemajuan teknologi ya nah ini tadi tampaknya sudah diperlihatkan juga contoh yang Lexing ya yang apa yang air ya tapi disini misalkan untuk bahasa Inggris ya jadi kurang lebih kalau bahasa Inggris seperti ini kalau bahasa Inggris kan kita asumsikan berarti udah saklek ya udah oke lah untuk penggunaan istilahnya language physical category dan sebagainya jadi ini tampaknya yang menarik disini ada homodra flexim ya yang kebetulan istilahnya apa ejaannya sama kayak go itu sebenarnya ada juga permainan satu Cina atau satu Jepang go ya itu juga menarik ini nanti kalau untuk bahasa Indonesia itu juga bisa statement atau kenyataan seperti ini bisa ditambahkan ya kemudian disini kita juga sudah melihat yang tadi itu forms ya atau bentuk atau bentukan dan disini ada grammatical picture nah ini akan sangat membantu ya untuk orang yang berbahasa ingin belajar bahasa Indonesia begitu dan ini juga membantu untuk memberikan konteks ke mesin ya kan ke GPT misalkan GPT itu sebenarnya data driven ya nah dia itu sebenarnya agak tricky tuh kalau misalkan dia itu tahu bahasa yang sering digunakan tapi dengan cara yang salah mereka menganggap itu itu sebagai hal yang benar leksim ini gerakan ini inisiasi ini itu adalah untuk menyeimbangkan hal itu ya yang orang bilang secara umum dan kebiasaan itu belum tentu benar yang benar belum tentu hal yang biasa nah itu dengan adanya wiki data leksim ini harapannya bisa jadi penyeimbang ya kan kemudian untuk sense ini ya ini jadi kayak semacam tadi maknanya gitu kan jadi kita bisa tahu nih jadi satu apa istilahnya dari satu leksim itu bisa ada beberapa makna ya kan nah ini juga untuk misalkan untuk wordplay ya kan untuk membuat kalau bahasa inggris PUN itu menarik sekali jadi kita juga melihat aspek dari selain secara formal strukturisasi data tapi juga pemanfaatan yang mungkin juga secara menarik bisa kita terapkan untuk masyarakat nah ini saya juga sempat mencoba beberapa query tentang wiki data leksim ya yang mana ini nanti kita bisa melihat kalau misalkan data itu kan kita ingin ya mungkin selengkap mungkin ya tentang data bahasan data leksim tapi pemanfaatannya tadi juga sempat disebut ya juga kita harus memperhatikan ya kan kira-kira potensi pemanfaatannya apa yang saat ini sangat kerjaan sangat daurat dibutuhkan oleh masyarakat itu apa ya kan kait dengan pemanfaatkan yang bisa menggunakan data leksim karena begitu kita bisa memikirkan pemanfaatannya baik dari segi saya sendiri sebagai mungkin orang komputer serta sebagai peneliti ya dan juga untuk masyarakat ya kan jangan sampai hanya untuk peneliti saja tapi juga untuk masyarakat umum bisa gak ada istilahnya aplikasi viral yang menggunakan wiki data leksim ini nah contoh query-nya ini bisa dites ya di query wiki data jadi disini saya sering kadang-kadang main game pemainan sama anak saya jadi cepat-cepatan banyak-banyakan nih cari kata bahasa Indonesia yang diawali dengan apa A, B, C, atau M nah disini saya bisa auto-win nih lawan anak saya gitu karena saya bisa pakai query wiki data tapi tentu saja anak saya bakal protes sama jangan curang nah ini query-nya akan mengembalikan misalkan disini jadi disini ada monumen minuman makanan dan lain sebagainya nah tapi disini pertanyaan lain juga muncul nih dengan adanya query ini kita bisa jadi tahu sudah lengkap belum masalah kualitas data pertama mungkin yang dua yang terpenting atau tiga ya correctness kebenaran bener gak misalkan disini kan noun ya bener gak monumennya gitu kemudian kalau udah bener ya udah lengkap gak misalkan indonesian noun yang starting with M ada berapa ya anggaplah misalkan ratusan lah tapi disini cuma ngembalikan puluhan ya jelas itu ada masalah dan itu masalah yang sebenarnya ya berarti kita bisa kembangkan lagi kembangkan lagi ya nah kemudian yang tiga juga tentang timeliness ya timeliness itu jangan sampai ya di di kalangan di masyarakat itu udah digunakan ya suatu leksim ya tapi masih belum tersatat di wikidata ya jadinya itu kan kayak kita agak terlambat untuk menangkap gitu ya kan misalkan ya kata-kata yang viral yang akhir-akhir ini gitu ya kan ya misalkan mungkin istilah kayak ya kalau wikipedia itu kan cepat banget ya ada event apa itu langsung ada di wikipedia nah itu jadi ada leksim apa yang baru ya digunain di masyarakat jangan sampai kelamaan satu bulan baru ada wikipedia nah kemudian ini juga menarik ini untuk misalkan untuk bikin kuis ya misalkan pada saat kita mengadakan sesi kuis dengan apa yang pemerhati bahasa atau apa jadi kita bisa kayak oh ini apa sih yang terpanjang ya noun bahasa Indonesia nah ini bisa di query juga ya kan nah tapi ya tentu saja kalau kuis ya si pesatanya gak boleh melihat ini kan ada yang tahu gak ada yang tahu gak ini apa jawabannya udah Ivan nih mungkin tahu nih saya pernah nyari cuman lupa iya ya kita lihat ya jawabannya 19 ini sih 19 karakter ya kita coba lihat jadi ini tapi gak boleh pakai white space sama hyphen sih penginternasionalan komunikasian pengintensifikasian cuman ini apa ya ini juga saya kurang tahu nih saya juga kurang yakin ya saya belum belum terlalu teras nah itu ya apakah memang benar ini penginternasionalan emang yang tertanjang gitu ya tapi itu sebenarnya kalau saya sih mungkin karena lebih ke jiwa peneliti kan jiwa peneliti itu harus selalu bertanya-tanya gitu ya jadi kalau dibilang kamu nanya ya memang saya selalu bertanya-tanya nah gitu jadi disini ini kita perlukan juga peduli terhadap kualitas disini ya tapi kalau untuk saat ini sih cukup oke sih ya yang 19 itu udah cukup panjang tapi kok saya ngerasa kayaknya ada lebih panjang lagi tapi ini juga kita melihat aspek particularity juga kalau ada noun yang panjang banget tapi jangan dipakai itu juga gak menarik nah apakah di wikidata leksim itu juga bisa menangkap ya kalimat ini eh sorry leksim ini termasuk leksim yang dipakai atau enggak nah itu juga penting tuh jadi nanti querinya bisa lebih kaya lebih kaya lebih kaya lagi ya dan jangan khawatir dengan chat GPT ya chat GPT itu data driven yang disini kita bisa expert driven dan sebagainya kita saling mengungkapi nah kemudian disini ada sense ya ini juga karena dalam arti ini ini juga menambah istilahnya apa ya pemahaman saya misalkan tentang anak jadi ketika kita melihat mungkin makna untuk anak dan disini jawabannya ada dua nah ini saya sempat mikir juga disini ya kan keturunan tingkat pertama manusia yang masih kecil oh bisa juga gitu ya kan misalkan ada lagi di PK gitu ya itu emang anak ya nah tapi bisa aja saya adalah saya kan saya kan gak manusia yang masih kecil kan tapi saya anak dari bapak saya nah itu kan menarik gitu jadi kita oh ya gini jadi kayak pemahaman kita tentang bahasa tapi disini sebenarnya kamu sudah melakukan ini sih cuman kamus itu sendiri yang dalam untuk buku ya itu tuh kalau memang zaman dulu itu adalah istilahnya garda terdepan ya kan tapi memang gini deh kuda itu udah gak kalau dipakai kita pakai mobil dan mobil itu mungkin nanti suatu saat ada ya sekarang udah ada mobil listrik ya masa misalkan kita misalkan masih harus pakai kuda tapi kamus itu itu istilahnya apa ya bukan kita tinggalkan kamus itu kita perkaya kita enrich ya dengan kemampuan yang istilahnya teknologi ya apa AI teknologi komputer dan sebagainya teknologi knowledge graph semantik web di data nah itu jadi kalau mobil sama kuda kan kudanya emang ditinggalkan kalau disini enggak gitu jadi komunitas kamus itu tetap kita akan apresiasi banget karena emang tantang mereka enggak bisa ya jadi karena bikin kamus itu sangat tidak mudah juga tapi kita istilahnya memperkaya lagi memperkaya dan istilahnya mengejas dengan apa kebutuhan saat ini yang kita bisa berikan ya intinya bisa jadi apa bahasa Indonesia sendiri dan bahasa-bahasa daerah ya kan itu bisa lebih apa ya terlestarikan ya lebih ya mungkin terlestarikan lebih mudah dikuasai lebih mudah dipelajari dengan ada wikidata lexing ini terutama yang kalau yang terlestarikan itu bahkan sebenarnya adalah harga mati karena kalau misalkan enggak ada ini enggak ada wikidata lexing atau inisiatif jenis bahasa punah udah enggak ada catatan udah hilang anak cucu kita dan sebagainya enggak pernah ada yang tahu kalau ada bahasa ini ya nah itu pun ya itu saya sangat paham bahwa itu sangat tidak mudah untuk dilakukan karena perhatian dari pemerintah itu juga mungkin perlu penting dan komunitasnya ada apa enggak dan waktu dan lain sebagainya jadi menurut saya masih banyak PR bahasa Indonesia sendiri juga bagaimana bahasa Indonesia leksinya bahasa Indonesia itu bisa lengkap bisa rapi bisa benar dan sebagainya kalau kita lihat bahasa Indonesia ya juga luas banget bahasa jumlah katanya dan lain sebagainya itu banyak banget nih gimana itu ya misalkan kita ada 28 nah masing-masing harus menangani seribu atau sepuluh ribu lekser emang bisa nah kayak gitu jadi itu mungkin skalabilitas ya perlu kita perhatikan juga mungkin itu saja dari saya mungkin nanti jika ada diskusi lain nanti saya akan menyimak dan ikut berpaksimasi terima kasih baik terima kasih banyak Pak Faris atas pemaparannya baik kita lanjut dulu ke narasumber kita yang berikutnya yaitu ada Taufik Rosman dari kontributor wiki data leksan bahasa Melayu silahkan Taufik oke terima kasih jadi saya perkenalkan diri saya terlebih dahululah saya Taufik Rosman salah satu penyunting bagi wiki data leksan dalam bahasa Melayu saya dari Malaysia Malaysia Sabah jadi pada saat ini tidak begitu ramailah penyunting bagi yang memasukkan kata-kata dalam bahasa Melayu ke dalam wiki data leksan kalau pada saat ini kira-kira 2,000 2,500 leksan bahasa Melayu telah dimasukkan ke dalam wiki data berbanding dengan bahasa Indonesia kini sudah berapa tadi 18,000 sudah begitu banyak kata-kata yang telah dimasukkan ke dalam leksan bagi bahasa Indonesia namun dalam pandangan saya juga saya sebagai boleh saya dikatakan sebagai pemahati sahajalah karena saya bukan di Indonesia jadi dalam pandangan saya bagi hal yang berlaku dalam kalangan komunitas wikimedia Indonesia sekarang ini salah satunya polemik antara kata ataupun istilah bagi leksikal kategori bagi bahasa Melayu kami menggunakan kategori leksikal kerana itu padanannya yang telah ditetapkan oleh badan bahasa kami iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka namun bagi keras kata kami padankan sebagai part of speech jadi ada pertanyaan juga apa beda sebenarnya kelas kata itu dan juga kategori leksikal ini menurut opini saya yang kelas kata ini agak terhad rangkumannya seperti contohnya kelas kata yang hanya ada mungkin kata nama nomina verba kata kerja adjektiva kata sifat dan sebagainya yang sudah ditetapkan oleh misalnya oleh di Indonesia badan bahasa namun bagi kategori leksikal dia lebih kearah dalam bidang linguistik kerana ini berada dalam leksikografi data iaitu perkamusan yang turut merupakan salah satu cabang dalam ilmu linguistik jadi apabila saya lihat pula pada kategori leksikal tidak dia bukan saja ada adjektiva berbana sebagainya namun dia ada juga kategori yang lain seperti dalam bahasa Inggeris disebut locution ataupun fixed expression namun dalam bahasa dalam kelas kata langsung tiada kategori iaitu locution bagi dalam kelas kata namun dalam kategori leksikal ada istilah itu dalam bahasa Melayu locution itu seperti kata rangkum iaitu bahasa kiasan ataupun ungkapan contohnya yang telah ada dimasukkan ke dalam leksim bahasa Melayu sekarang seperti kaki ayam ataupun katak di bawah tempurung itu sebenarnya peribahasa namun menurut komunitas dalam uji data leksim yang terdiri daripada pelbagai bahasa dari seluruh dunia juga penyunting dari seluruh dunia mereka mengatakan yang peribahasa ini tergolong dalam locution bergantung dengan kata itulah sama ada sepertinya kaki ayam itu dalam bahasa Melayu merujuk kepada orang yang tidak memakai kasut ataupun sepatu tapi kalau itu merupakan nomina jadi disebut nomina location ataupun kata rangkum kata nama tapi kalau ber kaki ayam ber itu menunjukkan kata itu verbal kata kerja jadi itu dikira verbal location jadi benda-benda ini kategori ini langsung tidak ada dalam kelas kata kerana bagi saya kelas kata ini agak tradisional maksudnya artinya berbandingnya kategori leksikal ada pelbagai kategori yang mungkin hanya diteliti diselidik oleh para ahli linguistik untuk memerincikan lagi butiran berkaitan dengan kelas-kelas kata yang mungkin tidak yang begitu luas artinya disebutkan oleh itulah mereka ada pelbagai kategori leksikal yang memerincikan lagi mengecilkan lagi arti kata itu dan juga baru-baru ini juga saya pernah baca tata bahasa buku buku tata bahasa Indonesia dan saya ada nampak salah satu topik itu dia sebut kategori leksikal juga bab tiga kalau saya tidak silap cuba saya lihat sekarang bab tiga halaman tiga puluh satu dia sebut kategori leksikal dalam buku tata bahasa Indonesia kedisi keempat menurut badan bahasa mereka juga menyebut kategori leksikal jadi mungkin komunitas media Indonesia boleh boleh berbincang berdiskusi istilah mana yang mungkin sesuai bagi komunitas dan selain daripada itu juga saya juga boleh menceritakan kendala yang kami alami dalam komunitas kami bagi bahasa Melayu sekarang ini kami memang kekurangan kekurangan anggota untuk menyunting wiki data leksim namun kenapa mengapa ada kendala ini antara sebabnya ialah mereka tidak tahu bagaimana sebenarnya cara untuk menyunting wiki data leksim ini kerana wiki data leksim ini pun masih baru dalam proyek wiki data jadi kami pun masih belum pasti apa format sebenarnya tidak seperti wiki kamus wiki kamus sudah ada formatnya tata caranya untuk cara memasukkan kata itu namun dalam wiki data dia masih kabur masih tidak begitu jelas mana satu cara yang terbaik untuk memasukkan kata dan manakah cara yang mungkin tidak patut digunakan dipaktikkan ke dalam wiki data leksim contohnya seperti dalam bentuk forms bagi kami dalam bahasa Melayu kami memilih form itu sebagai bentuk bagi saya tiada masalah yang timbul kerana tidak begitu ada masalah bagi saya bagi pendapat saya kata bentuk itu untuk digunakan masalah yang kami hadapi ialah apa yang sepatutnya perlu dimasukkan ke dalam dalam forms itu melainkan seperti bahasa Inggeris bahasa Inggeris ada bentuk present past dan sebagainya kita sudah ketahui apa forms yang ada dalam bahasa Inggeris namun dalam bahasa-bahasa Austronesia ataupun bahasa-bahasa agrutinatif bahasa yang memiliki imbuhan tidak begitu jelas cara untuk kita memasukkan koleksan itu ke dalam wiki data adakah seperti imbuhan ber dan sebagainya perlu dimasukkan juga ke dalam wiki data leksim ataupun adakah juga imbuhan-imbuhan seperti lah nyakah itu juga perlu dimasukkan ke dalam bentuk dalam form wiki data leksim bagi bahasa Melayu jadi itu masih kami masih memerlukan diskusi yang lebih mendalam bagaimana untuk kami dalam komunitas kami untuk menentukan apa yang boleh bisa dimasukkan ke dalam form bagi bahasa Melayu dan juga mungkin akan datang bahasa-bahasa yang ada di Malaysia dan juga sender pada itu kendala yang kami alami juga ialah mungkin juga kekurangan sumber kekurangan sumber seperti sumber itu terbuka karena dalam bahan-bahan yang bahasa standar bahasa bahku kebanyakannya masih berhak cipta jadi namun dalam wiki data leksim mesti menggunakan harus menggunakan lesen sisi sifar sisi nol bermaksud tiada begitu hak cipta masalah yang dalam wiki data leksim jadi itu juga masalah yang kami alami terutama untuk memasukkan senses kalau senses kami memadankannya dengan maksud bagi kami penutur bahasa Melayu di Malaysia maksud erti makna itu sama bagi kami tiada begitu perbedaan antara tiga kata itu jadi dengan adanya kekangan itu kendala itu kami agak sukar untuk memasukkan senses itu untuk dalam senses dalam bahasa Melayu jadi kami terpaksa menggunakan senses dalam bahasa Inggris ataupun bahasa daerah ataupun bahasa asing untuk memasukkan ke dalam leksim bahasa Melayu itu antara kendala yang kami alami pada saat ini dan ketiga pula bagi cara untuk kita hadapi masalah ini sama ada melalui teori ataupun praktik itu bagi saya tergantung kepada komunitas juga karena dalam bidang linguistik juga terbahagi kepada dua iaitu linguistik deskriptif dan juga preskriptif kalau preskriptif yang kalau mungkin bagi orang ramai kelihatan preskriptif itu kelihatan agak autoritatif bermaksud kita mesti ikut harus ikut apa yang telah ditetapkan oleh satu badan ataupun teori-teori linguistik dan sebagainya namun bagi linguistik deskriptif dia lebih kepada penuturnya siapa yang apa penutur itu menggunakan kalau mungkin penutur itu menggunakan kata-kata yang mungkin bercanggah berlawanan dengan kata-kata yang digunakan oleh pemerintah ataupun bahasa standar jadi itu bagi saya bergantung bagaimana komunitas memilih pihak mana yang kita mahu pilih untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi ini dan juga sekarang ini komunitas Indonesia sekarang sedang berdiskusi mengenai istilah bagaimana untuk menerjemahkan kata-kata itu mungkin saya boleh beri sedikit opini ini juga saya melihat dalam konteks Indonesia juga rumpun bahasa yang berada di Indonesia ataupun bahasa-bahasa daerah apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu contohnya mungkin akan datang leksikal kategori akan diterjemahkan kepada kelas kata contohnya adakah nanti akan sesuai cocok bagi bahasa-bahasa lain leksim-leksim bahasa lain contohnya dalam Indo-Eropa dan sebagainya sama juga seperti forms adakah nanti apabila kita membaca leksim bahasa Inggeris misalnya dalam bahasa Indonesia kan wikidata kan wikidata berbagai bahasa boleh kita baca dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa-bahasa lainnya ada dalam wikidata sekarang jadi apabila kita memilih contohnya paparan wikidata kita dan bahasa Indonesia adakah nanti kata itu sesuai bagi bahasa-bahasa yang ada karena menurut saya dalam bidang linguistik ini sepatutnya kata-kata ini dan teori-teori yang ada dalam linguistik ini boleh digunakan dalam semua bahasa di seluruh dunia kerana itu apa yang ahli-ahli linguistik pakar bahasa telah selidik telah membuat riset bagi untuk mengatur juga dan juga mengumpulkan mengelompokkan apa itu bahasa bahasa mungkin ada nomina ada verbal jadi apa itu nomina jadi nomina dalam konteks bidang linguistik apa yang boleh diterapkan di semua bahasa di seluruh dunia mungkin agak berbeda dengan bahasa Indonesia namun mungkin perlu dipertimbangkan juga lah dalam konteks kacamata ahli linguistik jadi saya daripada itu juga bagi saya agak banyaklah perkara yang wiki data leksim ini boleh kita guna pada masakan datang seperti tadi kita boleh lakukan pelbagai query dan sebagainya untuk memasukkan dalam leksim wiki data seperti yang tadi itu kata terpanjang dalam bahasa Indonesia census dan sebagainya itu ada pelbagai peluang pada masakan datang dan juga mungkin harapan saya juga dalam komunitas bahasa Indonesia dalam komunitas Wikimedia Indonesia kan dalam bahasa Melayu kami juga memasukkan entry bagi aksara bukan latin aksara bukan rumi seperti tulisan Jawi mungkin akan datang saya rasa harus ada nanti mungkin dalam bahasa Jawa ada juga aksara latin dan juga aksara lokal dalam bahasa Jawa sama juga seperti bahasa sudah dan bahasa Bugis dan sebagainya saya rasa itu satu peluang yang patut komunitas cuba guna kerana sekarang dalam bukti data kami boleh memilih paparan bahasa Melayu dalam aksara latin dan juga boleh pilih dalam aksara Jawi pada akan datang mungkin boleh juga nanti bahasa Bugis dalam bukti data boleh dipaparkan dalam aksara latin dan juga aksara tempatan mereka saya rasa itu salah satu peluang yang patut komunitas cuba untuk merealisasikannya kerana itu merupakan salah satu tulisan aksara yang aksara lokal yang patut kita pelihara daripada pupus ataupun punah jadi itu sedikit opini pandangan saya bagi polemik ataupun dilema yang kita mungkin komunitas Wikimedia Indonesia alami dan saya harap ini mungkin dapat dipertimbangkan juga dan dapat didiskusi dengan lebih lanjut supaya komunitas Wikimedia Indonesia dapat membuat satu persepakatan atau permufakat kata istilah mana yang patut digunakan bagi bahasa Indonesia dan juga mungkin bahasa daerah di Indonesia itu saja daripada saya sekian terima kasih baik terima kasih banyak topik atas saran dan pandangannya sangat menarik sekali jadi kita sebelum lanjut ke narasumber berikutnya saya ingin menyampaikan kembali ke teman-teman jika teman-teman memiliki pertanyaan ataupun tanggapan kepada narasumber dapat menuliskannya di kolom pembicaraan karena setelah semua narasumber memberikan pandangan mereka kita akan buka sesetanya jawab dan membacakan pertanyaan dari teman-teman baik kita lanjut ke narasumber keempat yaitu Uda Ivan Lanit silahkan Uda terima kasih yang pertama yang pertama mungkin nanti saya akan bagikan salindianya kepada teman-teman salah satu tujuan utama kita adalah untuk mencari padanan cuma tadi saya sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh Mas Beni padanan itu kita tidak semua padanan itu tidak harus harfiah jadi kita coba cari istilah yang lazim digunakan apa yang lazim di kita sejak tahun 2016 itu kita orang Indonesia sudah terbiasa menggunakan KBBI Daring jadi kita coba cocokkan ini saya ambil dari situs adminnya KBBI Daring hasil akhirnya adalah ini entry yang di sebelah kiri air bentuk tidak baku lalu kemudian ada N nomina terus kemudian ini maknanya ya kalau kita lihat apa yang digunakan istilah-istilah yang digunakan adalah seperti ini jadi dia memberi nama entry kemudian varian pemenggalan makna jadi dari pertanyaan tadi saya pikir sudah bisa dijawab ya mau pakai makna atau arti saya pikir kalau mengikuti apa yang ada di KBBI yang kita gunakan adalah makna lalu sebelah kanan tadi jenis entry dia cuma tulis seperti ini kata turunan gabungan kata idiom pribahasa nah ini juga menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Beni bahwa entry dalam leksam ini wiki leksam ini bukan hanya berbentuk dalam tanda petik kata ada bermacam-macam nanti kita bahas itu lalu kalau kita lihat satu entry di dalamnya ada makna ini saya ambil satu makna saja dari air itu ada maknanya cairan jernih tidak berwarna dan lain-lain kemudian ada ragam ini tadi yang disebut dengan statement atau pernyataan kita bisa masukkan di sini kemudian kalau saya pikir statement ini berguna nanti waktu kita melakukan query saya sendiri belum terlalu pengalaman untuk membuat query di dalam wiki data cuman sintaksnya kurang lebih saya pikir mirip dengan sintaks SQL secara umum lalu di sini istilah yang digunakan adalah kelas kata bukan kategori leksikal jadi tadi pertimbangan Mas Beni tapi tadi pertimbangan Mas Beni menurut saya cukup sahih kalau di dalam kamus yang tradisional saat ini memang entry yang ada itu berupa kata dalam tanda petik itu memang bisa dikelompokkan sebagai kelas kata nah kalau kita lihat di dalam kelas kata ini selain yang tertera di gambar ini ada juga di bawahnya ini masih ada cuman saya gak cantumkan aja ada misalnya bentuk terikat lalu ada klitik ada prakategorial itu masuk di sana kemudian yang kedua yang kita lihat adalah peristilahan yang digunakan ini adalah saran konkret saya di luar dari pertimbangan-pertimbangannya mungkin nanti kita bisa diskusikan ya teman-teman bisa baca sendiri mungkin yang lain tidak terlalu banyak perdebatan atau perselisian leksem, lemah paling yang banyak itu di leksikal kategori itu kan pilihannya adalah kelas kata atau kategori kata kategori leksikal mungkin nanti Bu Cis akan menyampaikan juga lalu tadi yang disampaikan oleh Bang Taufik mengenai istilah yang digunakan oleh TBBBI Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia itu memang mendua kalau saya lihat itu karena payungnya itu dia sebut kategori sintaksis kemudian di bawahnya ada kategori leksikal lalu ada frasa dan lain-lain ini memang sesuatu yang tampaknya perlu diinstitusikan lalu forms tadi pertimbangannya Mas Beni juga menarik bentuk atau bentukan istilah bentuk itu lazim ditemukan di dalam berbagai buku morfologi itu banyak sekali saya tidak pernah menemukan istilah bentukan kalau di dalam buku-buku morfologi semuanya itu selalu bentuk bentuk katanya apa bentuk katanya itu perulangan kata dasar kata majemuk itu adalah yang disebut dengan bentuk nah bentuk yang tadi saya perhatikan formulir entry yang diberikan oleh Mas Beni mungkin kita tidak perlu mencontoh plek-plek apa yang mereka berikan karena di tempat mereka itu mereka begitu kita entry harus ada air airku airmu airnya tidak perlu menurut saya kita cukup air saja airku airmu itu tidak perlu di dalam kamus kita itu menurut saya tidak terlalu diperlukan lalu representation ini mungkin kita ambil bentuk yang dekat dengan bahasa aslinya ini representasi statement tadi kan pernyataan yang menarik untuk statement itu justru adalah apa saja yang bisa dinyatakan sebagai pernyataan karena kalau payungnya sendiri itu gampang tapi di bawahnya itu yang penting misalnya kalau saya tidak salah itu kan ada sinonim antonim lalu ada etimologi dan lain-lain kemudian grammatical features juga sama dengan representasi kita terjemahkan yang dekat saja fitur grammatical nah yang menarik ini adalah census ini memang nanti mungkin Bu Cis akan menjelaskan dengan lebih mendetail ya memang ada meaning dan census ini juga waktu belajar semantik ini saya agak muter-muter nih arti apa makna ya tapi kalau kita lihat pertama dari KBBI tadi yang digunakan dalam makna yang jelas kalau di kamus itu yang digunakan makna bukan arti dalam semantik pun yang dipakai itu makna bukan arti kemudian gloss ini menarik juga kosa kata yang dipilihnya untungnya kita sudah punya bentuk serapan dari bahasa latinnya kita sudah punya entry glossar itu cukup mendekati kalau menurut saya yang terakhir mudah-mudahan waktunya cukup ya beberapa pertimbangan linguistik saya gak banyak karena nanti Bu Cis akan menggali lebih banyak yang pertama yang ada di dalam entry utama itu kan adalah kategori leksikal atau kelas kata yang harus dilihat di dalam bahasa Indonesia dan saya yakin dalam berbagai bahasa juga sama ada banyak kata bukan cuman sedikit kata ada banyak kata yang dapat masuk ke dalam lebih dari satu kelas kata itu banyak sekali contoh yang paling epik itu dalam dalam itu bisa masuk sebagai nomina bisa masuk sebagai partikel bisa masuk sebagai adjektiva ada tiga kemudian yang kedua ada entry yang bukan dalam tanda petik kata itu prefix klitik bentuk terikat partikel prakategorial itu semua bukan kata lalu ada lagi di tingkat yang lebih tinggi ada frasa ada idiom ada pribahasa ada kiasan nah itu kita perlu pikirkan bagaimana memasukkannya saya pikir sih mungkin harusnya gak terlalu gak usah terlalu rumit dipikirkan yang penting kita sediakan dulu tempatnya nah yang juga perlu menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Faris tadi data itu tidak akan menarik kalau itu tidak digunakan jadi yang harus kita pikirkan adalah sambil jalan gak usah menunggu sampai lengkap 19 ribu entry aja udah cukup menurut saya kita segera mencari bentuk penggunaan yang paling langsung dirasakan manfaatnya oleh publik yang paling dirasakan padanan kata bahasa Indonesia bahasa Inggris kalau sekarang kan mau cari kata padanan bahasa Indonesia bahasa Inggris satu-satunya sumber terpercaya itu adalah pasti pasti kemdikbud go ide padanan istilah atau tanya Ivan Anin di Twitter tapi kan lama ya kalau kayak gitu jadi bagaimana caranya biar wiki data itu bisa memfasilitasi tadi kan chat GPT udah bisa saya kemarin nyoba ya cari padanan kata pelindungan dan perlindungan saya bikin pusing aja dia apa bedanya pelindungan dan perlindungan pusing dia ternyata chat GPT belum bisa bedain long linguist aja kadang-kadang belum bisa membedakan terus yang kedua adalah padanan kata bahasa Indonesia dan bahasa daerah ini penting terutama untuk menyadarkan kita bahwa kekayaan bahasa daerah kita luar biasa nah yang perlu dipahami yang perlu diperhatikan di sini kadang-kadang ada satu makna yang kemudian padanannya itu banyak di dalam bahasa daerah misalnya kayak yang sering dijadikan bahan bercandaan itu kan jatuh ya jatuh di dalam bahasa Indonesia itu padanannya dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda itu banyak sekali tergantung cara jatuhnya terus kemudian daftar kata berdasarkan bidang ini di KPBI sudah ada kalau kita klik komputer itu bisa mengeluarkan data mengenai kosa kata di satu bidang tertentu ini juga menarik buat orang lalu Tessaurus Tessaurus resmi yang ada sekarang adalah Tessaurus badan bahasa Tessaurus badan bahasa dibuatnya seperti Rogers Tessaurus yang menyusun Tessaurus itu berdasarkan medan makna buat pengguna awam itu susah pengguna awam itu pengen tahunya pokoknya haus itu antonimnya apa nggak ada antonim haus nggak ada nggak ada yang antonim mutlak tidak seperti lapar yang antonimnya adalah kenyang kemudian berikutnya pencarian khusus ini 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 pribadi sih keinginan pribadi saya ingin tahu apa sih namanya lekukan yang di bawah hidung nih apa namanya saya ingin tahu ini nih ini namanya apa nih yang di tengah-tengah antara mata dan mata ini namanya apa itu gimana cara kita nanyanya susah kan saya belum nyoba sih tanya ke chat GPT udah bisa atau belum itu namanya kamus balik atau reverse dictionary terus juga kamus rima ini terutama bermanfaat bagi orang pekerja kreatif yang namanya rima itu kan bukan hanya rima akhir kata ada juga rima awal kata bumi bergerak besar-besar saya ngarang aja tuh B itu tuh ada istilahnya nah jadi itu juga diperlukan kemudian satu lagi yang juga menarik untuk dikembangkan dari wiki data ini adalah bagaimana kita bisa mengelompokkan kata berdasarkan tingkat pemelajar kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada beginner intermediate dan advanced itu ada kamusnya sendiri tuh di dalam bahasa Indonesia katanya badan bahasa itu akan bikin kamus pelajar cuman sampai sekarang belum kelihatan ininya hilalnya belum kelihatan jadi ini bisa dibantu juga oleh oleh wiki data demikian paparan dari saya hingkat semoga memberi masukan bagi teman-teman sekalian terima kasih baik terima kasih banyak kuda ipan atas paparannya baik kita langsung masuk ke narasumber kita yang kelima yaitu Ibu Cis silahkan Ibu Cis terima kasih selamat sore semuanya pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sudah diajak ke dalam forum ini karena pengetahuan saya jadi bertambah lebar ketemu teman banyak yang muda yang seumuran eh yang seumuran ada nggak ada ya tapi yang lebih muda ini sangat menyenangkan pada awalnya saya merasa diri alien benar-benar saya tidak mengerti apa-apa mengenai komputer atau IT tapi setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Benny saya merasa mendapat teman sehati dan sepikiran untuk dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Benny Pak Faris Pak Taufik dan juga Uda Ivan itu saya setuju bahwa kita kan mengikuti pola pikiran orang barat pada waktu kita membuat wikidata ini jadi sebetulnya sebetulnya apa yang disediakan oleh wikidata atau wikimedia itu memang bermaksud agar semua fenomena kebahasaan tertampung di dalam ininya di dalam apa format format wikidatanya jadi sebetulnya terbergantung kepada kita untuk memilih mana yang akan kita gunakan dan mana yang tidak akan kita gunakan masalah seperti derivasi dan infleksi karena bahasa agrutinatif kita dan juga Austronesia kita memang tidak mengenal adanya infleksi kita mengenal adanya derivasi perpindahan kelas tetapi kita tidak mengenal adanya infleksi oleh karena itu kita tidak pernah membahas hal tersebut dalam ketata bahasaan kita nah apa namanya jadi sekarang kita bisa bisa sebetulnya memutuskan saja bahwa kita tidak akan membahas infleksi di dalam wikidata tetapi kita akan membahas segala macam kemungkinan apa namanya derivasi yang terjadi dalam bahasa kita saya lebih setuju untuk kita memilih mana yang lebih cocok dengan perilaku kebahasaan kita dibandingkan memaksa diri untuk sesuai dengan apa yang disediakan di wikidata saya rasa tidak semua istilah kelinguiskan di sana itu perlu kita gunakan untuk menerangkan gejala bahasa kita dan apa namanya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Taufik yaitu bahwa memang kita ada usaha untuk melakukan atau menggunakan peristilahan linguistik yang dapat dimaknai atau dimengerti oleh semua linguis di dunia atau semua pengguna bahasa jadi memang misalnya kita menghilangkan istilah kata benda dan menggantinya dengan nomina agar dikenali oleh semua linguis gitu ya jadi kalau ada usaha kita untuk juga melakukan hal itu saya mengerti bisa juga dilakukan dan tentunya itu bisa juga apa ya membuat bahasa Indonesia juga lebih keterangan dalam bahasa Indonesia itu jadi lebih mereka lebih akan dapat mengerti sisi linguistik dari bahasa Indonesia kita nah karena kalau saya sendiri merasa bahwa apa namanya klasifikasi leksikal dan juga kelas kata sebetulnya memang padanan ya berpadanan tetapi kalau kita mau melihat makna kata leksikal dengan makna kata kata sendiri ya kata kan mengalami penyempitan juga sebagai hanya satu unsur bahasa sementara kalau leksikal itu berkaitan ini kita harus belajar leksikografi juga dimana kata leksikal sendiri itu memiliki apa ya wilayah yang lebih luas sehingga bisa saja dua hal yang bermakna sama menghasilkan sebuah makna baru dengan penggabungannya misalnya tanggung jawab ya kan tanggung ada makna sendiri jawab ada makna sendiri pada saat digabungkan mereka membentuk makna baru maka tanggung jawab dianggap satu kesatuan leksikal nah secara leksikografi memang ada perbedaan antara leksis menuju kepada leksim lalu menuju kepada lemah lalu dan seterusnya jadi ada tahapannya pada saat kita memasuki tahap penelitian bahasa menggunakan semantiknya maka kita akan menggunakan istilah-istilah yang berbeda pada suatu item yang sama jadi sebuah kata pada awalnya dia pada saat dia diambil sebagai dari sumbernya maka dia bernama leksis pada saat dia mengalami apa nama pengurayan maka dia menjadi pengurayan leksikal leksikon maka dia akan menjadi leksim lalu kemudian pada saat digunakan secara gramatikal dalam wujud wacana maka dia menjadi kata jadi ada tahap-tahapnya nah ini kita tentu dapat memahami apa perubahan ini dan kemudian kita dapat tentu memilih makna apa yang sekiranya tepat bagi agar kita dapat gunakan di dalam wiki data kita ini jadi tapi kalau kita akan bicara soal leksis menuju kepada lemah dan kemudian akhirnya menjadi kata ya jadi kuliah sendiri jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau kita bicara mengenai leksis atau masih dalam tahap leksikal maka sebetulnya itu adalah bentuk yang abstrak yang pada saat dia menjadi kata maka dia berwujud lebih konkret sebagaimana digunakan kita memang perbedaan kita adalah bahwa kita menggunakan afiksasi reduplikasi dan berbagai macam bentuk morfologis untuk pembentukan sebuah kata yang apa namanya membuat kita memiliki klasifikasi tidak hanya dalam tataran kata tetapi dalam tataran frasa hingga ke tataran klausal jadi kita punya juga klausal nominal klausal adjektifal klausal verbal dan seterusnya jadi memang klasifikasi itu tidak terbatas hanya pada satuan kata saja tetapi memiliki perluasan hingga ke satuan kalimat satuan klausal jadi itu yang kita harus perhatikan masalah-masalah yang sudah disebutkan oleh Pak Taufik disebutkan juga rasanya semua sudah menyebutkan Pak Benny Pak Faris Pak Taufik dan juga Ivan sudah menggunakan atau menyebutkan berbagai macam masalah dan saya rasa itu benar karena sebetulnya permasalahan kita itu mulai saja dari masalah pelafalan atau ejaan jadi dalam bahasa kita masalah pelafalan masih menjadi hal yang harus diperbincangkan belum lagi ada sekarang monofon jadi bentuk seperti dalam bahasa tunda kekeh gitu ya nah itu harus disepakati dulu dan saya rasa kita memang agak sulit menunggu badan bahasa karena menjadi agak lama tetapi mungkin wiki data dapat mengambil keputusan sendiri berkaitan dengan hal-hal yang masih menjadi masalah atau masih menjadi perbincangan di badan bahasa dan saya lihat juga tadi ada juga permasalahan yang berkaitan dengan fungsi ragam dan laras bahasa jadi dalam bahasa Indonesia ragam bahasanya kan banyak apa namanya ragam bahasa itu bisa berdasarkan apa namanya geografinya bisa berdasarkan apa namanya tingkat sosial tingkat pendidikan dan sebagainya sehingga ragam bahasa kita banyak sekali nah itu pun harus dapat kita payuni selain itu tentu yang tadi disebut oleh Uda Ivan itu adalah adanya bahasa bahasa daerah karena mau tidak mau bahasa daerah itu memang mempengaruhi juga perkembangan bahasa Indonesia sehingga kita juga harus membuka diri pada adanya kemungkinan tersebut itulah sebabnya mungkin saya saya juga bukan mungkin itulah sebabnya mengapa saya agak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Taufik yakni sebaiknya kita mencari istilah linguistik yang bersifat universal arti yang dapat dimengerti oleh orang yang 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 non bahasa Indonesia tetapi juga tidak terlalu sulit bagi pengguna bahasa yang secara praktis akan menggunakan wiki data ini saya pikir itu yang harus kita perhatikan juga laras bahasa yang sangat jarang disentuh ya bahwa dalam bahasa Indonesia sebetulnya bukan bahwa dalam bahasa ada yang disebut style atau yang oleh style itu oleh Pak Anton diterjemahkan sebagai laras bahasa jadi disini maksudnya adalah setiap laras memiliki apa ya kosa katanya atau medan maknanya sendiri jadi kita juga harus mengenali sumber data kita dari manakah kata itu kita ambil jadi misalnya perpindahan kelas yang seperti terjadi dalam konteks seperti yang dikatakan oleh Ivan mengenai dalam itu terjadi karena juga perbedaan laras penggunaannya sehingga kita harus mengetahui karena dari pengetahuan mengenai laras maka kita akan mengetahui format dan kemudian kelas kata dan sebagainya kita akan bisa menemukan banyak hal mengenai hal-hal yang disebut sebagai prakategorial atau seperti yang dikatakan oleh Uda Ivan juga tadi ada macam-macam ada partikel dan sebagainya itu juga bisa diketahui dari penggunaannya jadi kalau kita mengatakan bahwa lah itu adalah morfem juga agak morfem terikat atau imbuhan sebetulnya dia adalah partikel penekan misalnya seperti itu jadi tetapi apakah kita menggunakannya dalam setiap laras mungkin tidak sehingga kita harus mengetahui juga data itu diambil dari laras yang seperti apa sehingga meskipun kita memiliki pengetahuan mengenai frekuensi pemunculan dari bentuk-bentuk tersebut kita juga mengetahui kira-kira dalam laras apa bentuk tersebut banyak muncul karena misalnya ya kan ada perbedaan antara laras berita dan laras apa namanya ilmiah misalnya jelas-jelas pilihan katanya akan berbeda pilihan kata kan bergantung pada kosa kata dan medan makna jadi memang untuk kalau pesan saya untuk wikidata sekarang ini adalah kita harus memahami dulu perilaku bahasa kita penamaan apa yang berlaku jadi juga penelitian mengenai penamaan yang berlaku karena mengenai kelas kata saja di dalam bahasa Indonesia itu bervariasi dari hanya dua kelas kata sampai 15 kelas kata kalau Pak Abdul Hayer mengatakan ada 15 kelas kata kalau Pak Harimurti mengatakan ada 13 kelas kata kalau Pak Anton Mulyono memberikan 3 kelas kata kalau tata bahasa baku bahasa Indonesia kalau tidak salah ada 11 kelas kata jadi kita harus menetapkan diri kita akan menggunakan klasifikasi kata yang mana yang digunakan oleh siapa dan secara konsisten mengikuti kelas kata yang diberikan yang kita sudah anggap itulah yang paling cocok bagi wikidata itu yang mungkin itu satu lalu yang kedua adalah kita tidak perlu terlalu takut kepada peristilahan asalkan kita berlaku konsisten dan kemudian seperti tadi yang disarankan oleh Pak Benny memberi glosari kalau sudah ada daftar itu akan memudahkan dan itu akan mudah digunakan oleh pengguna-pengguna wikidata lalu yang ketiga adalah mungkin bersama-sama kita harus memilih teori teori ya teori atau konsep yang terbaik yang dapat digunakan oleh wikidata dalam menjalankan tugasnya atau fungsinya sebagai pengumpul dan pengelola kata itu saja pesan saya kepada apa namanya tim ini dan saya dengan senang hati membantu tentu mau membantu Pak Benny saya mau deh bantu Pak Benny deh ngobrol yuk Pak Benny yuk nanti tukaran ini dong nomor telepon siap supaya bisa ngobrol ya baik terima kasih saya kembalikan baik terima kasih banyak Ibu Cis satu peparan dan sarannya mungkin nanti kita akan adakan sesi khusus ya Ibu Cis dengan Mas Benny juga narasumberan lain bisa ikut juga nanti sama-sama kita berbincang lagi oke baik terima kasih juga kepada semua narasumber sudah memberikan pandangannya kepada kita semua sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada narasumber boleh mengangkat tangan ataupun menuliskannya di kolom pembicaraan disini sudah ada pertanyaan dari anonim yang ditujukan kepada Mas Benny pertanyaannya adalah berkaca dari pengalaman Mas Benny selama ini bagaimana praktik terbaik dalam perumusan konsensus dengan komunitas Mas silahkan Mas Benny dijawab saya jawab langsung ini mungkin terkait pengalaman saya berkomunitas khususnya di Wikipedia Bahasa Indonesia kalau kami di Wikipedia Bahasa Indonesia memang sudah ada prosedur yang diikuti cukup lama dan prosedur itu juga melalui konsensus juga antara lain diskusi selama dua minggu diskusi dua minggu ini tidak untuk mencari apa namanya suatu maksud saya diskusi ini dilakukan untuk mencari konsensus terlebih dahulu apabila dimungkinkan dan untuk menampung berbagai pendapat yang ada baik yang proposalnya maupun yang memiliki pandangan yang lain diskusi selama dua minggu tersebut dirasa akan sudah cukup waktu untuk menampung segala macam pendapat dan apabila setelah melalui diskusi selama waktu tersebut dicapai kesimpulan maupun kesepakatan tidak ada yang menolak maka bisa langsung diimplementasikan namun apabila ada suara yang menolak atau ada pentangan gitu ya kita sebutnya nah itu bisa masuk ke tahap berikutnya yaitu pemungutan suara pemungutan suara biasa juga dilakukan selama dua minggu disana seluruh pihak bisa memberikan suara mereka satu pengguna satu suara dan kalau di wikipedia bahasa indonesia dirumuskan 70% suara setuju jadi lebih dari dua per tiga yang memberikan suara itu prosedur yang kita adopsi di komunitas dan ada banyak variasi ya menurut saya di komunitas-komunitas yang lain supaya yang memiliki suara yang berbeda pun difasilitasi dalam diskusi dan dalam pemungutan suara dan saya rasa itu suatu cara yang juga tercermin dalam budaya kita budaya Indonesia yang memiliki budaya musyawarah untuk mufakat dimana mufakat itu kita padankan dengan konsensus musyawarah untuk mufakat kalau itu tidak tercapai maka satu-satunya jalan supaya ada suatu hasil kita akan mencari hasilnya maka dilakukan voting pemungutan suara mungkin begitu pengalaman saya dengan pencapaian konsensus untuk komunitas terima kasih untuk yang sudah bertanya baik terima kasih mas Benny atas jawabannya oke selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Yasanto yaitu apa ya bedanya lemah dan kata dasar untuk pertanyaan ini Pak Yasanto membebaskan kenal sumber siapa yang mau menjawab mungkin bucis ini yang jawab ya bucis bucis aja silahkan ya bucis ya jadi gini kalau lemah itu adalah sebuah unsur bahasa yang sudah didefinisikan dan sudah di diklasifikasikan didefinisikan dan kemudian dia disimpan di dalam kamus sebagai entry jadi lemah itu adalah adalah sebetulnya kosa kata apa yang kita miliki di dalam benak kita dan apa namanya ditampung di dalam kamus kita biasanya tertampung di dalam kamus kita jadi pada saat dia menjadi lemah dia belum diolah untuk masuk ke dalam sebuah konteks tertentu tetapi pada saat kita kemudian mengambil lemah tersebut atau menggunakan lemah tersebut dalam sebuah wacana sebuah laras tertentu maka lemah itu berubah menjadi kata jadi kalau lemah itu sebetulnya adalah himpunan kosa kata yang ada di dalam benak kita maka kata adalah wujud konkretnya di dalam sebuah teks dalam sebuah laras tertentu kalau ada bahasa daerah yang belum didefinisikan di dalam kamus berarti dia belum tercatat dia belum diolah oleh karena itu dalam definisi bahasa bahasa adalah sistem lambang bunyi pada dasarnya bahasa itu adalah bunyi-bunyian bahasa yang kemudian kita lambangkan dengan aksara dengan huruf nah pemilihan huruf apa yang akan kita gunakan sangat abisra tergantung konsensus dari penggunanya jadi ada apa namanya aksara latin ada aksara arab ada aksara jawi yaitu arab tetapi melayu kan jadi apa namanya aksara-aksara itu dibentuk oleh masyarakatnya sistem aksara mereka mereka yang menyepakati sistem aksara tersebut nah nah jadi apa namanya itu perbedaan antara lemah dan kata nah dalam leksikografi kata itu kemudian nanti pada waktu dia berada di dalam suatu wacana kita seperti apa yang dilakukan oleh wikidata akan mengambilnya kembali kan kita mengambilkannya kembali untuk kita pelajari kembali apa yang dilakukan klasifikasi yang dilakukan di wikidata itu disebutnya penelitian semantik yaitu menemukan kira-kira ranah maknanya apa pembeda maknanya apa dia masuk ke dalam hubungan makna atau sense yang seperti apa apakah sinonim antonim dengan kata yang lain jadi pada saat si kata itu dijadikan data lagi untuk diolah untuk diolah masuk ke dalam kamus dia menjadi leksis kembali jadi nanti mas ada tatarannya mas ada tatarannya dari dia jadi dia leksis kemudian leksikon kemudian dia lemah dan seterusnya sampai jadi kata gak seterusnya sih emang cuman segitu tatarannya jadi leksis kemudian diolah menjadi leksim kemudian diolah leksim atau leksikon kemudian diolah menjadi lemah kemudian lemah sama dengan entry dan kemudian menjadi kata apakah itu membantu Mas Yudha Pak ya santu Bu Cis saya kasih pakai bahasa yang lebih gampang boleh Bu Cis kalau salah dikoreksi lemah itu lemah itu kata keren yang dipakai oleh pekamus kalau orang biasa gak usah peduli sama lemah jadi lemah itu hanya ada kita menyebut lemah begitu kita buka kamus oh ini lemah nih begitu kita pakai dalam kehidupan sehari-hari itu yang kita gunakan adalah kata benar ya Bu Cis makasih udah benar baik terima kasih juga Bu Cis jawabannya oh Pak Mas Yudha itu yang angkat tangan iya Pak Yasanto kebetulan yang nanya tadi Bu Cis tapi yang nanya Pak Yasanto maaf Pak Yasanto ya terima kasih pertanyaannya boleh tanya gak Pak Yasanto ini orang nias ya karena saya punya teman Pak Apolonius Lase dia orang nias betul Pak saya orang nias saya narasumber di Wikimedia nias oh baik saya punya teman redaktur di Kompas namanya Apolonus Lase itu abang saya Pak dunia kecil sekali ya Pak Yasanto pernah ke ini ya Pak ya ke semantik pertemuan semantik ke tahun 2019 saya ingat pernah pernah Bu iya ya ketemu sama Pak Yasanto ya benar baik selamat kenal Pak tidak disangka-sangka oke baik masih ada pertanyaan lagi ada yang mengkat tangan dari Mas Yuda silahkan Mas Yuda boleh on cam juga Mas Yuda baik terima kasih atas kesempatannya disini saya mungkin ada beberapa persoalan yang pertama itu kan tadi sudah dijelaskan oleh para pemateri bahwa untuk wikidata wikidata lexam ini adalah proyek baru yang mungkin tidak semua orang mengenal tentang wikidata lexam ini nah tadi yang saya dengarkan itu adalah setiap bahasa daerah di Indonesia itu kan sangat banyak sekali sehingga butuhnya apa namanya terkaitan di dalam wikidatanya itu sama seperti tadi yang akhir tadi itu ada tulisan Arab jawinya nah jadi yang yang saya yang saya tanyakan ini gimana gimana caranya untuk kawan-kawan yang tidak di bidang kebahasaan untuk bisa memahami atau cara untuk ikut langsung dalam menyunting wikidata lexam ini yang saya ketahui kan mungkin tak semuanya paham apa itu sense apa itu lexam dan segala macamnya dan satu soalan lagi soalan pertama tadi saya serahkan kepada siapa yang boleh jawab nah untuk yang soalan kedua saya nak berikan kepada Mas Tuan Taufik itu kebetulan saya dari komunitas Wikimedia Medan dan kebetulan saya juga penutur bahasa Melayu juga nah yang saya nak tanyakan itu apakah kita-kita penutur bahasa Melayu di Indonesia boleh juga untuk bergabung atau berkontribusilah di dalam kegiatan wiki data bahasa Melayu sebab yang saya tengok kan di Indonesia kawan-kawan yang berbahasa daerah lainnya adalah fasilitasnya untuk berkontribusi secara langsung dengan kawan-kawan komunitasnya nah sedangkan kami mungkin penutur bahasa Melayu itu tidak ada sama sekali mungkin sekian dan terima kasih baik terima kasih Mas Yuda atas pertanyaannya mungkin untuk yang pertanyaan yang kedua dulu yaitu tujukan kepada Taufik pertanyaannya adalah apakah penutur bahasa Melayu boleh bergabung dan berkontribusi juga di Wikibat data bahasa Melayu silahkan Taufik boleh dijawab baik terima kasih jadi bagi pendapat saya penutur bahasa Melayu di Indonesia boleh juga memberi sumbang ataupun menyunting dalam Wikidata Laksim bagi bahasa Melayu karena pada hemat saya sebenarnya ada banyak peluang ataupun potensi yang kita boleh guna dalam Wikidata Laksim ini karena sekarang ini pada saat ini kami masih belum pasti bagaimana untuk kita modelkan Wikidata Laksim dengan dialek dengan lokat-lokat dialek dalam bahasa Melayu kerana dalam bahasa Melayu bukan saja ada dialek di Malaysia di Brunei Singapura tapi juga ada banyak dialek di Indonesia namun pada saat sekarang kami masih belum ada keseperatan ataupun bagaimana kami ingin memasukkan memodelkan dialek-dialek tersebut ke dalam ke dalam Laksim Wikidata Bahasa Melayu mungkin sebelum ini saya pernah terfikir mungkin di atas kali itu di bagian Laksim itu mungkin boleh diletakkan contohnya seperti tadi air ada rumi latinnya ada dia punya jawinya kemudian mungkin disebelahnya kita boleh letak dialek tapi namun begitu akan menimbulkan masalah juga kerana dialek bahasa Melayu itu pelbagai mungkin berpuluh-puluh ada dialek bahasa Melayu adakah kita perlu memasukkan berpuluh-puluh panjang form representation yang bagi dialek itu dalam satu halaman ataupun harus kita pisahkan mengikut dialek ataupun lokasi kerana dalam Wikidata Laksim juga ada satu property yang untuk menunjukkan lokasi ataupun tempat di mana kata ini digunakan adakah kata ini digunakan di Kalimantan adakah kata ini digunakan di Tutong Bunai Darussalam ataupun sebagainya jadi itu mungkin perlunya ada perbincangan ataupun diskusi bagaimana kita mungkin juga untuk bahasa daerah juga memiliki berbagai dialek jadi bagaimana kita mahu memasukkan dialek ke dalam Wikidata Laksim ada dalam perbincangan komunitas Wikidata Laksim yang global sejagat mereka kata pisahkan ada yang kata gabungkan masukkan di bawah form jadi itu mungkin perlu kita akan bincang diskusi pada masa akan datang itu pendapat saya bagi saya penutur bahasa Melayu di Indonesia dan juga di negara lain di rumpun kita ini boleh juga bersumbang menyunting dalam Wikidata Laksim bahasa lain baik terima kasih banyak topik atas jawabannya bagaimana Bang Yuda apakah sudah terjawab untuk pertanyaan yang kedua sudah kak baik untuk pertanyaan yang pertama tadi bagaimana komunitas bisa berkontribusi di proyek Wikidata Laksim ini akan dibantu jawab oleh Mbak Raisa selaku proyek manajer PPLL silahkan Mbak Raisa baik terima kasih banyak pertanyaannya dari Yuda jadi Yuda untuk bagaimana caranya supaya komunitas dapat berkontribusi di proyek Wikidata Laksim pertama-tama Yuda bisa mengunjungi terlebih dahulu pranala menuju halaman pembicaraan maupun pranala-pranala yang berkait dengan proyek Wikidata Laksim yang sudah dibagikan oleh Mas Beni sebelumnya melalui dokumen Mas Beni selain itu juga dari proyek PPL sendiri nantinya juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan lanjutan dengan komunitas seperti misalnya acara pelatihan maupun acara diskusi bersama dengan komunitas yang sifatnya praktik langsung untuk menyunting di Wikidata Laksim jadi seperti itu Yuda jadi silahkan ditunggu saja ya nanti nanti Tika akan mengumumkan mengenai bagaimana caranya kita dapat melanjutkan perbincangan ini melalui kanal-kanal yang tersedia terima kasih baik terima kasih Mbak Raisa atas jawabannya bagaimana Bang Yuda apakah sudah terjawab sudah kak oke baik terima kasih Bang Yuda oke selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Teresia Setiawati pertanyaannya adalah karena bahasa bersifat dinamis apakah semua bentuk kata menurut aturan lama dan baru akan dimasukkan ke proyek Wikidata Lexim terima kasih nah ini apakah ada dari narasumber yang volunteer ingin menjawab yang dimaksud dengan aturan lama dan aturan baru itu apa ya oke ini ada dua ini ada dua isu ya kalau menurut saya yang ditanyakan yang pertama itu pengetahuan kita tentang apa yang disebut dengan kaedah pembentukan kata itu yang pertama kemudian kedua adalah lingkup kerja komunitas Wikileaksen yang pertama itu dijawab oleh linguistik morfologi spesifik ya yang kedua dijawab oleh komunitas jadi mengenai bentuk pembentukan kata kalau dalam bahasa Indonesia itu saya rasa sih gak akan terlalu banyak berubah ya maksudnya kita kan berasal dari bahasa Melayu jadi pembentukan kata dalam bahasa Indonesia pun itu hampir semua mengikuti kaedah pembentukan kata dalam bahasa Melayu kita kan hanya ada empat ya kalau dari segi pembentukan kata afiksasi eh pakai bahasa yang gampang aja pengimbuhan kemudian perulangan pemajemukan dan penggabungan dan satu lagi adalah pemendekan pemendekan ya itu aja yang kita gunakan sebagai dasar untuk membentuk kata cuman memang nanti untuk afiksasi itu macam-macam untuk untuk perulangan juga macam-macam jadi kalau menurut saya sih ya kemungkinan bakal banyak dan Bu Cis waktu itu pernah menunjukkan data bahwa satu lemah lemah ya saya pakainya lemah yang paling banyak kata turunannya saat ini dalam kamus itu adalah satu kata satu itu turunannya banyak sekali menyatukan mempersatukan kesatuan persatuan satu persatu itu banyak paling banyak dia nah apakah kemudian kita akan membentuk semuanya ya bergantung kepada kapasitas dari komunitas ya maksudnya kalau kan lingkupnya kan bergantung kepada komunitas sebenarnya tadi juga menyambung dengan pertanyaan tadi yang mas Yuda ya bagaimana caranya orang awam itu membantu proyek ini menurut saya yang sekarang 19 ribu kata Mas Benny Radi kalau ini dilakukan oleh dosen ya gampang banget pada satu semester itu dibagi ada 50 mahasiswa entry di KBBI ada 114 ribu setiap mahasiswa dapat jatah sekian puluh ribu udah masukin itu semua kata dasar buka KBBI buka wiki leksan udah salin 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 selesai selesai sama persis dengan apa yang ada di KBBI tapi itu belum selesai nanti ada lagi nih pengembangannya dia nyejaring kayak misalnya kata tidak untuk membentuk apa membentuk gabungan katanya kan banyak sekali variasinya tidak tahu tidak dapat tidak cantik tidak ini nah pertanyaannya apakah bentuk-bentuk seperti itu akan dimasukkan kepada kewikileksan saya pikir itu keputusan komunitas maksudnya mau dimasukkan atau tidak karena itu pakai mesin juga bisa tinggal dicari tidak itu kan mengawali selain kata benda kan ya tinggal cari aja semua kata benda dikeluarkan lalu coba cocokkan mesin keluarin tidak tahu tidak lari tidak ngantuk tidak cepat tidak ini terus tinggal pilih oh ini masukin ini enggak ini masukin ini enggak jadi kalau ada alat itu gampang banget jadi maksud saya ada banyak hal yang tadi ya misalnya sekarang udah beberapa tahun kita baru dari bulan November ya kalau eh November tadi chat GPT mungkin setahun terakhir wikileksan itu di entry ke di entry secara manual dengan tanpa pekerja tanpa tindakan yang sistematis itu dilakukan dalam waktu baru baru bisa dimasukkan 19 ribu itu aja satu cari satu dosen yang bisa dukung kemudian bagi ke mahasiswanya satu semester beres tuh entry wikileksan selanjutnya yang kita lakukan tinggal nambahin entry-entry yang lain Pak Faris mungkin masih punya mahasiswa bisa enggak mahasiswanya Pak Faris sehanya komputer harus mahasiswa ini harus mahasiswa morfologi ya morfologi atau leksikografi mahasiswa komputer kemampuan bahasanya kurang mahasiswa komputer bantuin bikin programnya Pak biar cepat yang teridatanya mungkin bisa kerja sama FIB sama FASILKOM wih bu Cis ayo sebagai ini alumni FIB ini aja kompor terima kasih banyak kata sejawabannya udah Ivan bagaimana Kak Teresi apakah pertanyaannya sudah terjawab oke kalau sudah baik ini pertanyaan terakhir pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Faris pertanyaannya adalah sebagai proyek sumber terbuka tentunya kita tidak bisa memantau semua entry yang masuk Pak bagaimana strategi kompromi yang tepat untuk memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan secara cepat namun juga tidak mengorbankan kualitas data baik silahkan Pak Faris jawabannya oke baik sebenarnya pertanyaan ini menyangkut ke ini ya kebijakan Wikipedia juga proyek-proyek dari Wikimedia secara umum dan Wikimedia Indonesia juga karena sebenarnya artikel Wikipedia dan juga item yang ada di Wikidata butir-butir semuanya itu sebenarnya rentan ya kalau ada ya apa pandalisme terus serangan yang pasti sih untuk pertahanan pertama itu ada sejarah revisi itu jadi kalau ada apa-apa kita bisa istilahnya fallback kita bisa andu kembalikan ke versi yang sebelumnya kemudian kalau untuk mengatur kualitas ya misalkan tandinya udah benar misalkan air ya kita kan air itu berarti direct from-nya misalkan yang air dari bahasa Melayu terus tiba-tiba diubah direct from air bahasa Inggris ya yang mana artinya sangat berbeda kalau secara otomatis sih saya juga secara otomatis berarti harus ada sumber lain yang bisa menjaga bahwa ini tuh sebenarnya salah ya kan ya mungkin bisa segini aja kalau yang pendekatan apa tradisional depending ditahan dulu ya diverifikasi manual jadi kan menurut menurut saya begitu kita udah memasukkan sesuatu keuntungan dari data tentang bahasa ini mestinya tidak secepat itu berubah ya sehingga ya yang masalah utamanya adalah memasukkan data pertama kali tapi begitu sudah disitu mestinya gak terlalu sering berubah nah itu berarti masih bisa ditangani secara tradisional lagi jadi ditahan dulu nanti ada editor yang approve memberikan sesuatu tapi memang kalau yang diserba cepat perlu dilihat dari sumber data lain cuma kalau dari sumber data lain kurang yakin juga sih misalkan dibandingkan dengan yang bahasa Indonesia tapi gak tahu bahasa Indonesia apakah KBBI itu apakah ada jadi itu kan kalau gak salah direkformnya belum ada jadi kita gak bisa master datanya gak bisa menjaga untuk itu tidak dilakukan yang padalisme itu jadi memang gak gak gampang ya kalau emang kita mau mengecek apakah ini editannya benar atau tidak berarti kan harus ada master data nah master datanya ada apa gak kalau ada master data ya berarti yaudah master datanya dimasukkan kentingannya itu tadi kayak jadi berikat atau gimana jadi itu kalau ada yang data yang benar-benar baru misalkan ada leksim yang sangat baru mengecek apakah leksim itu benar-benar boleh atau tidak karena sangat baru sebenarnya tidak ada yang bisa mengecek kecuali kita manusia karena mesin sendiri gimana ngecek itu baru ya kayak gitu tapi kita bisa sih di namanya apa kalau tergantung ya vandalismenya seperti apa jadi yang memungkinkan nih misalkan tadi kelas kata mungkin kita udah mulai sepakat penggunaan kelas kata alih-alih tapi gue reksikal misalkan kelas kata nih kelas kata kan ya ada verba ada nominat ada orang yang pandang nih kelas kata dikasih kucing gak ada kan kelas kata kucing itu bisa oh itu bisa otomatisasi sekali itu ya jadi ada define value yang apa yang boleh yang istilahnya valid-valuesnya apa kalau di luar itu itu bisa aja antara langsung aja ditolak atau dulu persetujuan dari editor kalau dari saya itu mungkin kalau itu sih kayaknya rekan-rekan yang lain juga mungkin ada pendapat gitu oke baik terima kasih sekali Pak Paris atas jawabannya ya baik mungkin karena keterbatasan waktu juga di sore hari ini mohon maaf sekali untuk pertanyaan teman-teman ataupun tanggapan yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya akan kami tampung dahulu dan akan kami tambahkan juga ke halaman pembicaraan wiki data wiki project indonesia nah disana kami akan nantinya minta narasumber juga untuk membantu menjawab dan akan kami tuliskan jawabannya disana nah jika teman-teman ingin mengakses halaman tersebut dapat dengan memilih kode kir yang terkira di salindia teman-teman juga dapat menyalinnya dari perang-perang yang sudah dibagikan oleh Mas Hari baik sekali lagi terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah berantusias bertanya dan juga narasumber yang sudah membantu semangat sekali menjawabnya terima kasih banyak jika teman-teman masih memiliki pertanyaan lain dapat disampaikan juga melalui halaman pembicaraan ini dan selain itu setelah acara ini kami juga akan berencana membuka sesi ngobrol yang santai untuk teman-teman yang tertarik dengan wiki data Lexam dan juga sesi khusus seperti yang sudah di spoiler Ibu Cis tadi yaitu sesi antara Ibu Cis Mas Beni dan juga narasumber lainnya mungkin teman-teman tertarik dapat mengikuti infonya dari kanal-kanal wiki data berikut nah untuk teman-teman yang masih ingin bertanya silakan hubungi kanal-kanal yang sudah tertera di layar baik karena waktunya juga sudah MPF tidak terasa juga kita sudah berada di pengunjung acara sebelum kita tutup acaranya di sore hari ini kita akan berfoto bersama dulu bersama narasumber dan juga serta-peserta yang telah hadir untuk teman-teman jika berkenan boleh memposisikan kameranya dan menyalakan kameranya dan saya tunggu satu menit untuk teman-teman memposisikan kameranya untuk sesi foto kali ini akan dibantu oleh Mas Hari baik terima kasih Pak Artika ya masih satu menit silakan kita tunggu jika ada yang ingin menyalakan kamera atau bersiap-siap boleh disiapkan pose terbaiknya juga narasumber sekalian karena ada dua halaman nanti saya mengambilnya dua kali ya oh belum di allow sepertinya ya silakan karena ada dua halaman nanti saya dua kali yang mengambilnya ya oke baik saya ambil pertama silakan berpose saya dalam hit dalam hit oke ya tiga dua satu ya baik nanti sekali lagi halaman kedua ya baik berpose kembali tiga dua satu ya baik terima kasih banyak terima kasih terima kasih banyak ketika semuanya terima kasih banyak sudah hadir di acara ini sebelum kita akhiri acaranya kami mengajak teman-teman untuk mengisi formulir pasca acara yang bertujuan agar kedepannya kami dapat mengadakan acara yang lebih baik lagi nah untuk peranalannya teman-teman dapat memindai kode yang tertera di layar dan teman-teman juga dapat mengaksesnya melalui kolom pembicaraan dan untuk survey pasca acara ini kami akan membuka hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nah apabila teman-teman ingin dapatkan penggantian pulsa nantinya teman-teman dapat mengisi formulir ini baik itu saja yang dapat saya sampaikan di sore hari ini sekali lagi terima kasih banyak saya ucapkan kepada narasumber yang telah hadir terima kasih kepada Mas Beni Pak Fari Taufik Uda Ivan Bu Cis dan juga teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini sampai jumpa di acara kami selanjutnya terima kasih Makasih semuanya ya terima kasih selamat sore selamat sore selamat menikmati